Cersil api di bukit menoreh jilid 194. Dengan demikian, maka memang tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan oleh Adipati Pajang itu. Sehingga akhirnya batas antara Pajang dan Mataram itu menjadi semakin tebal. Bahkan, agaknya yang akan terjadi adalah benturan kekerasan. Dalam pada itu, Kitu Menggung Windubaya yang telah meninggalkan Pajang menuju ke Mataram, sebagaimana diduga oleh Agung Sedayu telah singgah di pesanggerahan pasukan Mataram yang dipimpin oleh Kilurah Beranjangan. Dengan singkat Kitu Menggung Windubaya telah memaparkan hasil pembicaraannya dengan Kang Jeng Adipati Pajang. Sehingga menurut pendapatnya, tidak ada jalan lain kecuali mengambil Wiladipa dengan kekerasan, sekaligus pusaka-pusaka yang diperlukan oleh Mataram yang masih ada di Pajang. Dengan demikian, maka Mataram akan melakukan dua langkah sekaligus. Baiklah berkata Kilurah Beranjangan jika demikian, maka aku akan mempersiapkan pasukanku. Sesuai dengan perhitungan agar Kitu Menggung Wiladipa tidak dapat melarikan diri dari Pajang, maka Pajang harus dikepung rapat. Kita tidak akan menyerang dari satu sisi. Namun dengan demikian diperlukan pasukan yang besar dan berjumlah banyak. Tanda petik. Benar Kilurah berkata Kitu Menggung kau harus mempersiapkan pasukan itu sebaik-baiknya. Kita tidak boleh gagal. Tanda petik. Apakah ada kemungkinan bantuan dari tempat lain? Dari Jipang misalnya, selain prajurit. Demak yang dibawa oleh Wiladipa itu. Tanda petik. Kilurah akan mendapat laporan dari para petugasan. Dijawab Kitu Menggung aku pun akan menunggu laporan itu. Tetapi aku akan melaporkan segala sesuatunya kepada Panembahan Senapati. Tanda petik. Kami menunggu segala perintah dari Panembahan Senapati berkata Kilurah kemudian. Kitu Menggung itu pun telah melanjutkan perjalanan ketika Agung Sedayu sampai ke Pesanggerahan Kilurah. Selain mempersoalkan hasil pembicaraan Kitu Menggung Windu Baya dengan Kang Jeng Adipati, maka Agung Sedayu pun memberikan keterangan bahwa pasukan berkuda yang ada di dalam kota Pajang telah siap membantu pasukan Mataram yang bakal datang memasuki Pajang. Tetapi seperti Pesang Untara, maka Agung Sedayu pun berkata tetapi setiap saat Kilurah pun diharapkan akan dapat membantu pasukan berkuda itu jika kesediaannya itu dapat didengar oleh Kitu Menggung Wila Dipa. Tanda petik. Kami sudah siap sepenuhnya berkata Kilurah tetapi kami pertama-tama akan menempatkan diri dalam tujuan utama kita, yaitu menangkap Ki Wila Dipa. Tanda petik. Kami mengerti jawab Agung Sedayu karena itu, maka biarlah kekuatan yang ada di luar dan di dalam selalu dapat berhubungan untuk mengatur langkah-langkah yang akan datang. Tanda petik. Kami hanya tinggal menunggu perintah Panembahan Senapati. Jika hari ini Kitu Menggung Windubaya menghadap Panembahan Senapati dan melaporkan hasil pembicaraannya dengan Kang Jeng Adipati, maka besok kita akan mendapat perintah itu. Namun setelah perintah jatuh, kita masih harus menyatukan langkah-langkah berikutnya, sehingga dalam 2-3 hari lagi, Kitu baru akan dapat bertindak. Kami memerlukan langkah-langkah yang cepat berkata Agung Sedayu karena Ki Wila Dipa agaknya sudah menyusun kekuatannya pula. Jika ia berhasil membujuk kekuatan dari luar pajang, maka persoalannya akan menjadi bertambah sulit. Tanda petik. Ki Lurah Beran jangan mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya maksud Agung Sedayu sebagaimana dipesankan oleh Untara dan sebagaimana diperhitungkannya. Karena itu, maka katanya kita akan berusaha untuk bertindak secepatnya. Tanda petik. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun telah masuk kembali ke dalam kota dan menyampaikan kabar dari Ki Lurah tentang pasukannya yang telah siap. Namun diperlukan pasukan yang cukup banyak untuk mengepung kota ini dari segala penjuru agar tidak ada kesempatan bagi Ki Tumung Wila Dipa untuk melarikan diri. Berkata Agung Sedayu, Ki Lurah harus berusaha melengkapi pasukannya berkata Untara. Panembahan Senapati tidak sependapat jika Mataram mengambil pasukan dari lingkungan yang luas karena Mataram ingin membatasi persoalan. Biarlah persoalannya hanya didengar oleh Tanah Perdikan Menoreh dan Sangkal Putung. Jika kemudian daerah-daerah lain mengetahuinya, namun mereka tidak perlu terlibat ke dalamnya. Dengan demikian, maka seandainya Pajang juga menghubungi beberapa daerah lain, pertentangan tidak akan menjadi sangat luas. Jawab Agung Sedayu. Tetapi Mataram juga bertanggung jawab bahwa rencana ini tidak akan gagal. Seandainya Ki Tumung Wila Dipa yang lolos masih ada waktu untuk mencarinya dimanapun juga di tanah ini. Tetapi jika pusaka-pusaka itu sempat disembunyikan atau bahkan dihancurkan, maka akibatnya akan sangat pahit bagi Mataram berkata Untara. Hal itu memang harus diperhitungkan berkata Agung Sedayu tetapi agaknya menurut Ki Lurah Beranjangan, Pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Sangkal Putung di samping prajurit Mataram yang ditarik dari daerah yang tersebar, cukup banyak untuk melakukan tugas itu, tentu saja dibantu oleh prajurit berkuda Pajang yang telah bersedia untuk bertempur bersama pasukan Mataram. Untara mengangguk-angguk. Katanya pada satu saat, aku akan memberikan perincian kekuatan. Pajang Mudah-mudahan Ki Lurah tanggap dan mampu memperhitungkan kekuatan yang diperlukan untuk mengepung payang jika benar perang meletus. Kepungan itu harus kuat di segala arah, agar pasukan Pajang tidak dapat memecahkan kepungan dengan memusatkan segala kekuatan pada satu titik kepungan. Tanda petik Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata Ki Lurah memerlukan sekali perincian itu. Tanda petik Aku akan berusaha dari para pemimpin pasukan berkuda, meskipun tidak tepat benar tetapi tentu mendekati kekuatan yang nyata ada. Tetapi yang aku tidak mengerti, apakah mereka juga mengetahui dengan tepat, kekuatan yang dibawa oleh wiladipa dari demah yang jumlahnya cukup banyak? Jawab Puntara Mudah-mudahan jumlah itu dapat dibaca dari kesibukan mereka atau jika perlu berusaha untuk mengetahui kebutuhan belanja dari barak-barak yang diperlukan oleh prajurit demak yang ada di tempat itu untuk memperkirakan jumlah orang yang ada. Berkata Agung Sedayu Tanda petik Panembahan senapati mendengarkan laporan itu dengan wajah yang merah. Bahwa orang-orang pajang telah menghinakan utusannya, adalah pertanda bahwa pa yang benar-benar telah menantang Mataram. Untara hampir saja terbunuh oleh orang-orang yang dipasang itu menggung wiladipa. Meskipun dengan diam-diam. Kemudian Kang Jeng Adipati pajang sendiri telah melemparkan bokor kepada utusannya yang akan dapat membunuhnya apabila bokor itu mengenainya. Karena itu dengan suara gemetar panembahan senapati itu berkata aku sendiri akan pergi ke pajang. Orang-orang yang ada di bilik penghadapan itu pun terkejut. Namun Ki Juru Martani yang bergelar Ki Mandaraka itu pun berkata. Ampun Angger panembahan. Angger sudah bukan lagi seorang anak muda yang menelusuri tanah ini dari ujung. Sampai ke ujung. Bukan lagi seseorang yang tidur di ranting-ranting pepohonan atau menempuh laku merendam diri di pusaran air. Angger sekarang adalah panembahan senapati di Mataram. Tanda petik. Jadi bagaimana menurut Paman? Apakah kita akan membiarkan Adimas Adipati pajang itu menghina aku? Tanda petik. Bertanya panembahan senapati. Tentu tidak jawab Ki Juru kita memang sudah memutuskan untuk mengambil sikap. Tanda petik. Panembahan senapati menarik nafas dalam-dalam. Sejak semula memang sudah direncanakan jika pembicaraan gagal, maka pasukan yang dipimpin oleh Kilurah Beranjangan akan bergerak. Karena itu, maka panembahan senapati itu pun berkata. Paman, tingkah laku Adimas Adipati memang sudah melampaui batas. Kesabaranku pun telah melampaui batas pula. Karena itu, maka aku akan melengkapi rencana yang terdahulu dengan menempatkan diriku sendiri dalam pasukan itu. Tanda petik. Tetapi Ki Juru menggeleng. Katanya tidak perlu ngger selama masih dapat diatasi dengan Caroline, maka anggar panembahan tidak perlu turun langsung ke medan. Panembahan senapati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian suaranya merendah aku akan melihat apa yang akan terjadi. Tetapi jika perlu, aku akan turun langsung ke medan. Jika perlu memang sudah sewajarnya anggar turun tangan. Tetapi biarlah anggar mempercayakannya lebih dahulu kepada Kilurah Beranjangan. Sementara itu, dipayang ada pula untara dan agung sedayu. Tanda petik. Panembahan senapati menarik nafas dalam-dalam. Untunglah bahwa ia masih dapat menahan hatinya, sehingga panembahan senapati sendiri tidak turun ke gelanggang untuk menghukum panjang. Namun dalam pada itu, maka panembahan senapati pun telah menjatuhkan perintah bahwa pasukan Mataram dapat mulai bergerak untuk menangkap seseorang yang bernama Kitu Menggung Wiladipa. Kepada Kitu Menggung Windubaya panembahan senapati berkata Kitu Menggung. Pergilah ke pesanggerahan Kilurah Beranjangan. Jatuhkan perintahku, tangkap orang yang bernama Kitu Menggung Wiladipa. Siapapun yang berusaha untuk melindunginya, maka ia dianggap ikut bersalah, dan dapat ditangkap pula, meskipun orang itu adalah Adipati Pajang. Hamba panembahan Kitu Menggung mengangguk hormat apakah hamba dapat berangkat sekarang? Kau dapat beristirahat sebentar. Tetapi kemudian harus berangkat. Dan besok pasukan Mataram harus sudah bergerak. Berkata panembahan senapati. Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun mohon diri untuk singgah dan minta kepada istrinya, bahwa ia akan berangkat lagi ke Pajang. Tetapi sebagai seorang senapati yang mengemban tugasnya, maka ia masih belum mengatakan kepada istrinya, bahwa ia harus menyampaikan perintah kepada Kilurah Beranjangan untuk bergerak. Besok pagi, ia hanya minta diri untuk bertugas ke Pajang menghubungi Kilurah Beranjangan. Nyitu Menggung pun tidak pernah memaksa suaminya untuk mengatakan sesuatu yang tidak ingin dikatakannya, karena ia sadar, bahwa sebagai seorang senapati, kadang-kadang suaminya harus menyimpan rahasia bagi kepentingan jabatannya. Malam itu, Kitu Menggung sudah kembali berpacu dengan beberapa orang pengawal kembali ke Pajang untuk menemui Kilurah Beranjangan. Pada lapisan kedua Kitu Menggung hanya mengatakan bahwa ia harus menemui Kilurah Beranjangan. Sebaiknya kalian bersiap, berkata Kitu Menggung aku ingin berbicara dengan Kilurah. Segala sesuatunya akan ditentukan oleh Kilurah. Para pemimpin pasukan di lapisan kedua itu sudah merasa meskipun belum jatuh perintah bahwa pertempuran tidak akan dapat dihindarkan lagi. Demikianlah, maka Kitu Menggung itu pun langsung menuju ke pasanggerahan Kilurah Beranjangan dan menyampaikan perintah panembahan senapati. Kilurah mengangguk-angguk. Ia sudah menduga bahwa perintah itu akan cepat datang. Tetapi tidak secepat itu. Panembahan senapati menjadi sangat marah berkata Kitu Menggung windubaya jika tidak dicegah oleh Kijuru, maka panembahan senapati akan langsung turun ke gelanggang memimpin sendiri pasukan Pajang. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Namun ia sadar bahwa dengan demikian, maka ia harus mengemban tugas itu dengan menumpahkan segenap kemungkinan yang dapat dilakukannya. Ia tidak boleh mengecewakan panembahan senapati yang sudah siap untuk turun sendiri ke gelanggang. Karena itu maka katanya baiklah Kitu Menggung. Aku akan melakukannya sejauh kemampuan yang ada padaku, mudah-mudahan dapat memenuhi keinginan panembahan senapati. Dalam pada itu, malam itu juga Kilurah memerintahkan petugas Sandinya untuk mencari hubungan dengan Agung Sedayu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah mereka gariskan. Petugas Sandi itu harus menyampaikan perintah Kilurah bahwa pasukan yang ada di dalam kota harus menyesuaikan diri. Panembahan senapati ternyata bertindak lebih cepat dari yang kita duga, sehingga dengan demikian maka kita harus berusaha menyesuaikan diri. Berkata petugas Sandi yang telah berhasil menemui Agung Sedayu yang sedang berada di dalam kota. Baiklah, kita akan berbicara dengan Kakang Untara Sahut Agung Sedayu. Dengan demikian, maka malam itu, perintah panembahan senapati telah sampai ke semua unsur dari Pasukan Mataram Pasukan yang berada pada lapisan pertama, lapisan kedua dan pasukan yang ada di dalam kota pasukan berkuda pajang yang telah menyatakan berada di pihak Mataram. Dengan demikian, maka sebenarnya lah, ketika matahari terbit, pasukan Mataram telah mulai bergerak. Tetapi mereka tidak langsung menyerbu memecahkan gerbang kota. Tetapi mereka telah mengepung dan menempatkan pasukan Mataram pada jalur-jalur jalan yang penting, sehingga tidak memungkinkan seorangpun yang lolos dari kota, termasuk itu Menggung Wiladipa. Langkah yang diambil pasukan Mataram itu telah menggemparkan kota pajang. Rakyat yang berangkat ke pasar di dalam kota, tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka. Jalan-jalan telah tertutup oleh para prajurit Mataram dalam kesiagaan tertinggi. Tetapi para prajurit itu tidak mengusik mereka, meskipun mereka tidak diizinkan untuk berjalan terus. Kembali sajalah perintah para prajurit, jika kalian memasuki kota, maka kalian tidak akan dapat keluar lagi. Mungkin untuk sehari, tetapi mungkin untuk sepekan atau lebih. Dengan demikian maka orang-orang itu pun telah kembali ke padukuhan masing-masing dengan jantung yang berdebar-debar. Tetapi mereka mengerti, bahwa pajang berada di pintu gerbang peperangan. Dalam pada itu, maka pajang pun semua prajurit sudah dipersiapkan. Kitu Menggung Wiladipa telah memerintahkan para senapati untuk menempatkan diri. Orang-orang pajang telah mendapatkan sedikit kegambaran tentang kekuatan Mataram. Sehingga dengan demikian, maka Kitu Menggung Wiladipa tidak menjadi begitu cemas. Untara lah yang berdesis aku belum sempat memberikan keterangan tentang kekuatan pajang. Agung Sedayu mengangguk-ungguk tetapi ia pun kemudian berkata tetapi Kulurah tentu sudah mendapat laporan dari petugas sandinya. Namun jika kakang dapat memberikan keterangan itu, akan dapat dipakai sebagai bahan perbandingan. Kulurah mengangguk-angguk. Lalu katanya malam nanti aku akan mengusahakannya. Dalam pada itu, Untara benar-benar telah berusaha untuk mendapatkan sedikit keterangan tentang prajurit yang ada di dalam kota pajang, khususnya di dalam lingkungan pengaruh kuat Kitu Menggung Wiladipa dan prajurit yang datang dari demik dan memperkuat kedudukan Kang Jeng Adipati Pajang. Lewat Agung Sedayu, maka Untara telah mengirimkan keterangan itu sebagai bahan pertimbangan Kulurah beranjangan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih berkata Kulurah tetapi kau sendiri harus berhati-hati jika kau keluar masuk kota. Apalagi setelah kami mengepung kota. Setiap orang yang lewat akan dicurigai oleh para petugas baik dari Pajang maupun dari Mataram. Aku sudah mempunyai jalan tersendiri jawab Agung Sedayu meskipun aku harus memanjat dan meloncat dinding. Sebatang pohon yang rimbun seakan-akan telah disediakan untuk jalanku masuk keluar kota. Kulurah mengangguk-angguk. Tetapi ia tahu benar bahwa Agung Sedayu memang seorang yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Dengan keterangan untara lewat Agung Sedayu, Kulurah dapat mempunyai gambaran tentang kekuatan yang dihadap ia. Keterangan itu dapat diperbandingkan dengan keterangan para petugas sandinya. Namun para petugas sandinya tidak dapat mengatakan berapa bagian dari kekuatan itu yang telah menyatakan kesediaannya untuk berpihak kepada Mataram. Kekuatan itu tidak begitu besar dibandingkan kekuatan prajurit pajang dalam keseluruhannya berkata Kulurah kepada diri sendiri tetapi cukup mengejutkan dan mampu mengguncang ketahanan batin para prajurit pajang sendiri. Bahkan karena pasukan ini tidak diduga-duga oleh para pemimpin di pajang, maka agaknya akan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Demikianlah, sudah sehari pasukan Mataram mengepung pajang. Namun Mataram masih belum dengan kekuatan itu mendekati kekuatan pasukan pajang. Yang dilakukan pasukan Mataram sekedar menutup hubungan antara kota pajang dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian dengan pegas Mataram menunjukkan kesiagaannya untuk benar-benar pada satu saat menggempur pajang. Namun demikian, sekali lagi Mataram masih memberi peringatan. Tiga orang berkuda, di antara mereka adalah Kitu Menggung Windu Baya sendiri, mendekati gerbang kota pajang dan bertemu dengan perwira yang bertugas di pintu gerbang. Katanya Mataram masih memberi kesempatan bagi Kitu Menggung Wila Dipa untuk menyerah. Dengan demikian maka akan dapat dihindari korban puluhan bahkan ratusan orang yang tidak bersalah. Omong kosong geram perwira di pintu gerbang itu. Aku tidak perlu menghadap Kang Jeng Adipati sendiri. Tetapi sampaikan kepada Kang Jeng Adipati agar kau tidak dihukum gantung kelak jika ternyata hal ini kau potong di tengah, di antara pesan ini dan Kang Jeng Adipati. Perwira itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya pergilah. Kau membuat aku muak, jangan terlalu kasar kisana. Aku memang akan pergi. Tetapi sekali lagi sampaikan pesan ini kepada Kang Jeng Adipati. Sebab pada suatu saat panembahan Senapati akan bertemu dengan Kang Jeng Adipati. Sebab pada suatu panembahan Senapati akan bertemu dengan Kang Jeng Adipati. Jika hal ini ditanyakan, maka kau akan menjadi sasaran. Kau, perwira yang bertugas di regol dinding kota saat ini, hari ini dan waktu ini. Persetan geram perwira itu kau kira aku takut mendengar ancaman seperti itu? Tidak. Aku tidak menuduhmu takut, tetapi bukankah kita berpegang kepada sumber kekuatan yang sama bagi seorang prajurit bertanya gitu menggung windubaya. Apa maksudmu bertanya perwira itu? Kita harus mengemban kewajiban sebaik-baiknya. Jika kau berani memotong sesuatu yang pantas disampaikan Kang Jeng Adipati, apalagi dari panembahan Senapati, maka kau adalah seorang prajurit yang kurang baik. Berkata gitu menggung windubaya. Prajurit itu tidak segera menjawab. Tetapi hatinya memang berdebar-debar juga. Meskipun demikian, ia masih juga. Kemudian berkata pergilah. Apakah aku akan meneruskannya kepada Kang Jeng Adipati atau tidak? Itu adalah persoalanku, kau tidak akan dapat mencampurinya. Sekarang memang tidak. Tetapi jika pasukan Mataram ini telah memecahkan dinding pertahananmu, maka baru kau tahu siapakah kami, prajurit-prajurit Mataram ini. Dan apakah kami, berhak untuk mencampuri persoalanmu atau tidak? Berkata Ki Windubaya. Kalian hanya mengantarkan nyawa kalian geram perwira itu. Jangan begitu jawab Ki Tu menggung windubaya yang akan mati bukan hanya dari pihak Mataram. Tetapi juga dari pihak Pajang, karena seperti yang sudah aku katakan, bahwa sebagian dari antara kita akan mati. Mungkin aku mungkin kau dan mungkin prajurit-prajuritmu. Hal itu hanya dapat dihindari jika Ki Wiladipa hanya satu orang diserahkan kepada Mataram karena telah bersalah, berupaya untuk membunuh utusan panembahan senapati. Persetan geram perwira itu semakin marah pergi atau aku perintahkan pasukanku menangkapmu. Ki Windubaya justru tersenyum. Katanya terserah kepadamu, apakah kau akan memberitahukan hal itu kepada Kang Jeng Adipati, atau biarkan orang-orang Pajang dan Mataram saling berbunuhan di sini? Tempat ini akan menjadi seperti kuru setera dalam cerita Mahabharata. Wajah perwira itu menjadi merah padam. Untuk sesaat ia justru tidak dapat mengatakan sesuatu oleh kemarahan yang menghentak di dalam dadanya. Dalam pada itu, Ki Itu Menggung Windubaya tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian meninggalkan para prajurit Pajang yang bertugas di pintu gerbang. Namun ia yakin bahwa perwira yang memimpin para prajurit yang bertugas itu akan menyampaikan pesan yang dikatakannya pesan panembahan senapati itu. Sebenarnya lah perwira itu telah berusaha menghadap Kang Jeng Adipati. Dengan ragu-ragu ia telah menyampaikan pesan yang dibawa oleh Ki Itu Menggung Windubaya itu sebagai pesan panembahan senapati. Wajah Kang Jeng Adipati menjadi tegang. Diluar sadarnya ia memandang Ki Itu Menggung Wila Dipa dengan tegangnya. Ki Wila Dipa melihat keragu-raguan di wajah Kang Jeng Adipati. Terasa jantungnya berkejolak. Bagaimanapun juga keragu-raguan itu menjadi ukuran penilaian Kang Jeng Adipati atas dirinya. Keragu-raguan itu menunjukkan bahwa Kang Jeng Adipati masih belum dengan sepenuh hati mempercayakan hari depan Pajang kepadanya. Betapapun kecilnya, tetapi masih ada sepercik keragu-raguan dan bahkan sepercik pikiran yang memungkinkannya untuk mempertimbangkan penyerahan Ki Itu Menggung itu kepada orang-orang Mataram. Ternyata hal itu sangat menyakitkan hati Ki Itu Menggung. Meskipun demikian ia masih juga berkata ampun Kang Jeng Adipati. Sebenarnya lah segala sesuatunya terserah kepada Kang Jeng Adipati. Jika menurut pertimbangan Kang Jeng Adipati, hamba harus diserahkan untuk menebus jiwa puluhan bahkan ratusan orang sebagaimana dikatakan oleh Ki Itu Menggung Windubaya, maka hamba tidak akan makar. Justru ada kebanggaan di hati hamba, bahwa nyawa hamba ternyata mempunyai nilai yang sama dengan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus nyawa Ki Itu Menggung berhenti sejenak. Lalu tetapi jika Kang Jeng Adipati berdiri di atas satu sikap dan harga diri, serta menghendaki Pajang menjadi pusar dan kiblat dari kesetiaan rakyat tanah ini, maka Kang Jeng Adipati tentu akan bersikap lain. Yang hamba lakukan semata metu adalah bagi kebesaran nama Pajang yang telah menjadi tempat semacam wahyu kraton setelah demak. Tentu Pajang harus mempertahankannya dan tidak akan melepaskanannya meskipun kepada mataram. Kang Jeng Adipati termangu-mangu, sementara Ki Itu Menggung Wiladipa berkata jika untuk itu harus jatuh korban, maka hal itu wajar. Untuk menegakkan satu sikap, maka memang harus diberikan pengorbanan. Jika Pajang menilai korban akan terlalu besar, maka hal itu disebabkan karena pengaruh pendapat orang mataram yang justru menjadi cemas dan ketakutan, bahwa akhirnya orang mataram yang terakhir akan terbunuh di sini. Kang Jeng Adipati tidak segera menjawab. Sebenarnya lah hatinya dicengkam oleh kebimbangan. Dan kebimbangan itu membuat jantung Ki Itu Menggung bergelora. Ia sangat membenci keragu-raguan itu yang akan dapat menggoyahkan kedudukannya. Namun akhirnya Kang Jeng Adipati itu pun berkata kita akan melawan kekuatan mataram apapun yang akan terjadi. Tanda petik. Ki Itu Menggung Wiladipa menarik nafas dalam-dalam. Katanya Kang Jeng Adipati, persoalannya bukan sekedar keselamatan hamba. Tetapi semata metu untuk menegakkan keadilan. Tanda petik. Kang Jeng Adipati mengerutkan keningnya. Namun katanya kemudian apapun alasannya, kita melawan mataram. Tanda petik. Daiki Tu Menggung berkerut. Namun kemudian katanya. Terima kasih Kang Jeng. Hamba mohon diri untuk mempersiapkan semua kekuatan yang ada di pajang. Agaknya besok mataram akan mulai bergerak dan menyerang dinding kota pajang yang memang tidak terlalu kuat. Tetapi hamba yakin, bahwa kekuatan hati para prajurit jauh melampaui kekuatan dinding kota yang justru sudah mulai rapuh itu. Sehingga dengan demikian, maka mataram tentu tidak akan mampu menembus ketahanan kekuatan para prajurit pajang meskipun seandainya mataram mampu merobohkan dinding kota. Tanda petik. Kang Jeng Adipati mengangguk sambil menjawab baiklah. Besok aku sendiri ingin melihat kesiagaan para prajurit pajang dan mungkin pertempuran yang akan terjadi jika mataram benar-benar menyerang. Ki Tu Menggung kemudian meninggalkan pertemuan itu. Sementara perwira yang memimpin para prajurit di pintu gerbang itu pun telah mohon diri pula untuk kembali ke tugasnya. Namun ketika perwira itu melintasi halaman dan melewati sudut gandok, tiba-tiba saja ia terkejut. Dengan sigapnya ia berpaling, dan hampir saja tangannya menarik kerisnya. Namun niatnya itu pun diurungkan meskipun wajahnya masih saja terasa panas. Penjilat geram Ki Tu Menggung Wila Dipa. Perwira itu mengusap bajunya dengan ujung kainnya. Dengan nada tertahan ia berkata tetapi tidak sepantasnya Ki Tu Menggung meludahi pakaian ku. Itu satu penghinaan yang tidak ada taranya. Tanda petik. Kau memang pantas dihinakan jawab Ki Tu Menggung Wila Dipa kenapa kau menyampaikan pesan itu kepada Kang Jeng Adipati. Seandainya benar pesan itu adalah pesan panembahan senapati, maka persetan dengan panembahan senapati. Tanda petik. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya menyampaikan sebuah pesan dasis perwira itu. Sekali lagi kau menjawab, aku koyak mulutmu di sini. Kau tahu bahwa aku dapat melakukannya tanpa menyentuh kulitmu. Bentak Ki Tu Menggung Wila Dipa sekarang pergi kau. Kembali ke tempatmu. Aku masih berbaik hati tidak meludahi wajahmu di hadapan anak buahmu. Perwira itu tidak menjawab. Namun sambil melangkah pergi ia berkata kepada dirinya sendiri. Tu Menggung itu kasar, kotor dan gila. Sungguh bukan perbuatan seorang pembesar di istana Adipati Pajang. Sikapnya mirip sikap bajak laut terhadap para pengikutnya. Ternyata bahwa sikap Ki Tu Menggung Wila Dipa itu berkesan mendalam di dalam hati perwira itu. Sudah lama ia mengenal Ki Tu Menggung. Bahkan ia benar-benar telah berada di bawah pengaruhnya. Perwira itu sudah menempatkan diri ke dalam kesetiaan terhadap Kang Jeng Adipati yang dalam banyak hal mengikuti petunjuk Ki Tu Menggung. Tetapi tiba-tiba ia melihat dan justru dikenal sikap yang terlalu kasar dan bukan sikap seorang Tu Menggung. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah Tu Menggung itu atau akulah yang telah menjadi gila dalam keadaan seperti ini? Tanda petik. Namun perwira itu kembali pula ketugasnya di gerbang kota. Ia sama sekali tidak mengatakan kepada siapapun juga, perlakuan Ki Tu Menggung atas dirinya yang kurang dapat dimengerti. Bahkan ia akan malu sekali jika ada orang lain yang mengetahuinya. Jika hal ini dilakukan di hadapan anak buahku, aku akan menantangnya berperang tanding sampai mati geramnya. Lebih baik aku mati sebagai laki-laki daripada dihinakan seperti itu. Tanda petik. Dalam pada itu, maka pajang pun benar-benar bersiap sepenuhnya. Ketika pajang diselimuti oleh gelapnya malam, maka iring-iringan pasukan dalam kelompok-kelompok telah menempatkan diri. Namun pasukan pajang tidak keluar dari gerbang kota. Mereka siap menyambut kedatangan lawan apabila pasukan Mataram itu menyerang masuk ke dalam kota. Sementara itu, pasukan yang khusus telah berjaga-jaga di halaman istana. Mereka adalah kesatuan yang paling dipercaya Ki Tu Menggungwila di padi antara pasukan yang dibawanya dari demak. Sementara itu, Ki Tu Menggungwila memerintahkan agar pasukan berkoda tetap berada di baraknya. Pasukan itu akan mendapat perintah untuk dengan cepat menuju ke tempat yang paling rawan jika pasukan Mataram memang akan menyerbu. Dalam pada itu, Ki Prana Wangsa sempat berbicara dengan Untara dan Agung Sedayu yang ternyata sampai saat terakhir masih belum diketahui berada di dalam kota oleh para petugas Sandi Pajang. Kebetulan sekali berkata Untara kau berada di belakang garis pertahanan. Jika saatnya tiba, maka kau akan dapat menyerang dari belakang dan berusaha menghentikan perlawanan mereka. Kita harus mematangkan pertanda yang harus kita berikan menurut kebutuhan karena mungkin kita akan segera dibatasi oleh jarak sehingga kita tidak akan dapat menyampaikan pesan secara langsung berkata Ki Prana Wangsa. Agung Sedayu lah yang kemudian harus menyampaikan persetujuan itu agar Ki Lurah Beran jangan tidak salah memberikan dan menangkap isyarat. Mereka akan mempergunakan panah sendaran pada saat-saat yang paling gawat dan menentukan. Pada saat pasukan pajang sudah bersiaga penuh, maka sulitlah bagi Agung Sedayu untuk keluar dan masuk dinding kota. Namun karena kesigapannya, maka akhirnya ia pun dapat melakukannya. Kemampuan melenting sangat berguna baginya untuk meloncati dinding. Namun Agung Sedayu harus menemukan satu tempat yang lepas dari pengawasan prajurit pajang. Namun akhirnya Agung Sedayu pun mampu melakukan tugasnya. Ternyata ia dapat bertemu dengan Ki Lurah Beran jangan dan menyampaikan semua pembicaraan dengan pasukan berkuda yang masih tetap berada di baraknya namun dalam kesiagaan penuh. Baiklah berkata Ki Lurah besok kami akan mulai menyerang meskipun kami masih belum berniat untuk memecah gerbang itu besok. Jika masih ada perubahan sikap Kang Jeng Adipati pajang dan mau menyerahkan Ki Tumung Wila di padan pusaka-pusaka yang dikehendaki oleh panembahan senapati, maka kita tidak perlu bertempur memberikan korban lebih banyak lagi. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya tetapi nampaknya orang-orang demak di pajang sangat menentukan. Meskipun demikian Ki Lurah dapat mencobanya. Tanda petik. Malam itu juga Agung Sedayu telah berada kembali di antara pasukan berkuda yang telah bersiaga sepenuhnya di dalam barak. Mereka yang tinggal di luar barak, terutama para perwiranya, telah ditarik dan harus berada di barak itu pula setiap saat. Ketika Fajar mulai membayang di ujung timur, maka pasukan Mataram yang mengepung pajang pun telah bersiap. Tetapi yang mendapat perintah untuk bergerak pada hari yang akan segera datang adalah pasukan yang berada di depan gerbang kota. Meskipun demikian, maka seluruh pasukan pun telah diperintahkan untuk bergerak maju. Tetapi mereka hanya sekedar memancing pasukan pajang untuk bersiaga di tempat masing-masing, agar tidak bergerak ke pintu gerbang. Karena jika demikian, maka berdasarkan keputusan yang diambil dengan cepat, mungkin justru para. Prajurit pajanglah yang menyerang pasukan Mataram, karena menurut perhitungan mereka kekuatan Mataram yang terbagi melingkari pajang itu hanya dalam lapisan yang tipis. Matahari yang kemudian terbit telah disambut oleh suara benda dan sorak gemuruh. Suara senjata yang berdentangan serta hiruk-pikuk para prajurit yang mulai bergerak. Rentek, kelebet dan tunggul pertanda kebesaran pasukan Mataram telah bergerak maju menuju ke pintu gerbang. Sementara itu, para prajurit Mataram di seputar dinding kota pun telah bergerak pula mendekat. Namun yang terjadi, Mataram belum menyerang gerbang itu dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka mendekati pintu gerbang itu, maka para prajurit pajang yang berada di dinding kota telah menyerang mereka dengan anak panah dan lembing. Namun karena pasukan Mataram telah memperhitungkannya, maka pasukan yang berperisai pun telah berusaha melindungi kawan-kawan mereka. Sementara itu, selapis prajurit Mataram membalas serangan-serangan itu dengan meluncurkan anak-anak panah pula. Para senapati pajang yang berada di pintu gerbang itu pun segera mengetahui bahwa pasukan Mataram memang tidak ingin merebut pintu gerbang itu. Karena itu, maka para senapati pajang pun tidak bertindak lebih jauh. Mereka hanya memerintahkan para prajuritnya untuk melontarkan anak panah dan lembing ke arah para prajurit Mataram yang berada di depan pintu gerbang. Para prajurit Mataram pun telah membalas lontaran anak panah dan lembing dengan anak panah pula. Semakin lama semakin banyak, sementara prajurit Mataram dan para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan Sangkal Putung pun telah mendekati dinding kota dan pintu-pintu gerbang samping di sisi lain untuk mengikat, agar para prajurit pajang tetap berjaga-jaga di tempatnya. Mereka pun telah meluncurkan anak panah sebagaimana terjadi di pintu gerbang Induk. Tetapi yang mereka lakukan memang belum bersungguh-sungguh. Kilurah Beranjangan dan Kitu Menggungu Indubaya memang masih memberikan waktu kepada Kang Jeng Adipati untuk memikirkan kemungkinan yang paling baik. Sebagaimana dikatakannya, maka Kang Jeng Adipati Senin diri akan melihat apa yang terjadi di pintu gerbang. Namun ketika Kang Jeng Adipati benar-benar hadir di atas pintu gerbang Induk, dilihatnya bahwa pasukan Mataram agaknya tidak bersungguh-sungguh untuk memecahkan gerbang dan memasuki kota. Untuk beberapa saat lamanya Kang Jeng Adipati menilai pertempuran yang tidak bersungguh-sungguh itu. Namun demikian ia melihat kebesaran pasukan Mataram yang diperkuat para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan Sangkal Putung. Meskipun Mataram tidak berhubungan dengan daerah-daerah lain yang sebenarnya dapat membantunya, namun pasukannya nampaknya sudah cukup kuat dan besar. Jika perang benar-benar terjadi, maka seperti yang dipesankan oleh Kakang Mas Panembahan Senapati, bahwa korban tentu akan berjatuhan. Memang tidak hanya puluhan, tetapi ratusan desis Kang Jeng Adipati. Tetapi bukankah itu sudah wajar terjadi berkata Kitu menggungwilah dipadimanapun dalam pergeseran sikap dan penilaian atas yang benar dan yang salah, tentu timbul pertentangan. Tetapi apa kata orang jika pajang membiarkan ketidakadilan berlaku tanpa penolakan, sementara kita mempunyai kekuatan. Jika dalam menegakkan kebenaran dan keadilan itu harus jatuh korban, bukankah itu juga wajar sekali. Tetapi satu hal yang harus Kang Jeng Adipati perhatikan, bahwa kita jangan menjadi sasaran kutukan anak cucu karena kelemahan kita. Apa yang terjadi sekarang, akan mempunyai akibat yang luas di hari esok. Karena itu, kita harus mampu menilai dan mengambil langkah sekarang ini agar kita bukan merupakan orang-orang yang bersalah bagi hari esok. Tanda petik. Kang Jeng Adipati menarik nafas dalam-dalam. Dilihatnya para prajurit Mataram melemparkan anak panah ke arah para prajurit pajang yang berada di atas dinding di sekitar pintu gerbang utama. Namun yang dilakukan oleh orang-orang Mataram tidak lebih dari satu permainan. Sementara itu, dengan geram para prajurit pajang telah menghujani para prajurit Mataram itu dengan anak panah dan lembing. Dalam pada itu, Kang Jeng Adipati yang kemudian berada di belakang pintu gerbang induk itu tiba-tiba saja telah memanggil beberapa orang senapati terpenting. Kitu menggungwilah dipa memang menjadi berdebar-debar. Jika pendirian para senapati itu nanti menggeliat dan sebagaimana keraguan yang mencengkam Kang Jeng Adipati itu mempengaruhi sikap mereka, maka Kitu menggungwilah dipa menjadi korban, karena ia adalah orang yang dituntut oleh para prajurit dari Mataram. Namun ternyata Kang Jeng Adipati tidak bertanya tentang sikap mereka. Tetapi Kang Jeng Adipati justru bertanya tentang sikap mereka masing-masing. Kenapa pasukanmu belum kau tempatkan di pintu-pintu gerbang? Bertanya Kang Jeng Adipati kepada peranawangsa. Ampun Kang Jeng Adipati jawab peranawangsa hamba mendapat perintah untuk tetap berada di barak. Setiap saat pasukan hamba dapat bergerak kemanapun yang memerlukannya, karena pasukan hamba dilengkapi dengan alat gerak cepat itu. Tanda petik. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Ia pun mengerti bahwa peranawangsa adalah senapati dan pasukan berkuda yang meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi mempunyai kekuatan yang besar serta mempunyai kemampuan untuk bergerak cepat. Dalam pada itu, maka Kang Jeng Adipati pun berkata kepada para senapati itu berhati-hatilah. Aku sudah naik ke atas dinding dan melihat kekuatan pasukan materam yang berada di depan pintu gerbang utama ini. Nampaknya kekuatan itu sangat meyakinkan, sehingga jika kita tidak berbuat dengan hati-hati dan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada, maka kita tentu akan dihancurkannya. Tanda petik. Ampun Kang Jeng Adipati kita menggungwila dipam memotong jangan cemas. Kekuatan kita cukup besar. Di antara pasukan pajang dan demak yang berada di pasuruhan, maka kita mempunyai orang-orang yang dapat kita suruhkan ke dalam api peperangan dengan tanpa mirasa. Kehilangan namun mempunyai akibat yang akan dapat menggelisahkan lawan. Apa maksudmu? Bertanya Kang Jeng Adipati. Budak-budak dan tawanan-tawanan yang sudah takluk dan dikuasai oleh orang-orang pajang dan orang-orang demak dipajang sudah disiapkan pula jawab gitu menggungwila dipa. Apa pula yang kau maksud dengan budak-budak? Desa Kang Jeng Adipati. Orang-orang yang tidak berharga yang tidak lebih dari budak-budak dan hamba sahaya serta para tawanan itu akan menjadi beban tendalam perang ini. Tetapi mereka dapat janji, siapa yang berhasil keluar hidup dari peperangan ini, maka mereka akan mendapat kedudukan. Sedangkan mereka yang dapat membunuh lawan, maka mereka akan mendapat bukan saja kedudukan, tetapi juga upah yang besar bagi setiap kepala orang mataram jawab gitu menggung. Maksudmu selain budak dan hamba sahaya juga orang-orang yang sedang menjalani hukuman karena merampok misalnya? Tanda petik. Kitu menggungwila dipa mengangguk sambil tersenyum. Dengan nada datar ya justru bertanya bukankah mereka orang-orang yang tidak berguna sehingga seandainya mereka mati, maka kita tidak akan merasa kehilangan. Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya ada beberapa persoalan. Hamba dan budak-budak itu adalah manusia juga seperti kita. Kematiannya sama dengan kematian kita. Sedangkan orang-orang yang sedang menjalani hukuman itu mempunyai persoalannya tersendiri. Apakah mereka dapat dipercaya, sehingga mereka tidak akan justru melarikan diri? Atau jika kelak benar-benar dapat keluar hidup dari pertempuran ini dan mendapat kedudukan apakah hal itu tidak akan merusakkan tata kehidupan? Kiwila dipa masih saja tersenyum. Katanya kepada orang-orang seperti itu bukankah kita tidak terikat untuk menepati janji kita. Sedangkan mereka yang mencoba untuk melarikan diri, akan langsung dibunuh di peperangan oleh para prajurit yang akan bertempur bersama mereka. Kang Jeng Adipati memandang wajah Ki Tu menggungwila dipa dengan tajamnya. Wajah itu nampak menjadi aneh di dalam pandangan Kang Jeng Adipati. Tetapi segala sesuatunya sudah terlanjur. Pasukan pajang sudah berada di dalam kepungan pasukan Mataram. Justru karena itu, Kang Jeng Adipati justru mencoba untuk mengerti pendapat Ki Tu menggungwila dipa. Tetapi Kang Jeng Adipati tidak ingin berbincang lebih lama lagi. Sejenak kemudian maka katanya, aku akan kembali. Aku menginginkan laporan perkembangan keadaan setiap saat. Dalam keadaan yang memaksa aku akan turun sendiri ke medan melawan orang-orang Mataram. Aku berharap panembahan Senapati juga secara jantan memasuki medan. Ki Wiladipa menjawab baiklah Kang Jeng Adipati. Tetapi lebih baik Kang Jeng Adipati tetap berada di istana. Hanya jika panembahan Senapati sendiri memasuki arna peperangan, maka sepantasnya Kang Jeng Adipati turun menghadapinya. Tetapi jika yang memimpin pasukan Mataram hanyalah para Senapatinya, apalagi hanya didukung oleh para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan Sangkal Putung, maka biarlah kami-kami inilah yang akan menahan mereka dan bahkan jika mereka berani benar-benar berusaha memecahkan pintu gerbang kota, maka kita akan menghancurkannya. Tetapi kau harus tahu, bahwa Mataram, Tanah Perdikan Menoreh dan Sangkal Putung mempunyai Senapati-Senapati yang pilih tanding. Kekuatan panjang yang dipimpin oleh Ayahanda Sultan. Hadi Wijaya sendiri dapat dipatahkan oleh orang-orang Mataram, tetapi Kiwila Dipa menjawab ampun Kang Jeng Adipati. Sebagaimana Kang Jeng Adipati mengetahui, apakah Ayahanda Sultan tidak benar-benar berniat menghancurkan Mataram pada waktu itu? Apalagi pengkhianatan pasukan pajang yang berada di Jatianom telah memperkuat pasukan Mataram pula. Tetapi orang yang menyebut dirinya Kakang Panji, yang membayangi kekuasaan pajang pada waktu itu, terbunuh oleh Kiye Gringsing. Dan kita tahu bahwa orang yang bernama Kiye Gringsing itu selalu berada hanya di dua tempat. Jika tidak berada di Sangkal Putung, ia berada di Tanah Perdikan Menoreh. Ya Kang Jeng Adipati jawab gitu menggungi Ladipa. Seandainya ia sekarang berada di antara para pengawal Tanah Perdikan Menoreh atau Sangkal Putung, maka Kang Jeng Adipati tidak usah cemas. Ada beberapa orang dari demat yang akan mampu menghadapinya, meskipun seandainya tidak seorang melawan seorang. Tetapi dua atau tiga orang yang memiliki kemampuan yang tinggi menghadapinya, maka aku kira, Kiye Gringsing tidak akan dapat berbuat sesuka hatinya. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Katanya, terserah kepadamu, mudah-mudahan kau tidak sekedar bermimpi buruk. Hamba akan mencoba menjunjung kepercayaan Kang Jeng Adipati. Berkata Kitu menggungi Ladipa. Demikianlah Kang Jeng Adipati pun segera kembali ke istana. Tetapi ia sama sekali tidak dapat melepaskan kegelisahannya tentang pertempuran yang pada suatu saat tentu akan membakar Pajang, karena ia tidak mau menyerahkan Kitu menggungi Ladipa. Tetapi sebenarnya lah Kang Jeng Adipati Pajang juga merasa bahwa tujuan Mataram tentu tidak sekedar Kitu menggung, karena sejak sebelumnya Mataram sudah beberapa kali menghendaki pusaka-pusaka yang ada di Pajang untuk dibawa ke Mataram. Dalam pada itu, pertempuran yang masih belum bersungguh-sungguh itu masih berlangsung ke dua belah pihak telah melontarkan beribu anak panah dan lembing. Meskipun pertempuran itu nampaknya masih belum bersungguh-sungguh, namun ada juga satu-dua di antara prajurit Pajang dan Mataram yang terluka oleh anak panah dan lembing karena kelengahannya. Pertempuran itu benar-benar sangat menjemukan bagi para prajurit di kedua belah pihak. Tetapi perintah yang mereka carima adalah belum perintah untuk benar-benar memasuki gerbang. Karena itu, maka pasukan Mataram itu masih belum membawa alat-alat yang benar-benar diperlukan. Mereka tidak membawa tangga dan alat-alat memanjat yang lain, mereka juga tidak membawa sebatang kayu gelondong yang besar dan panjang, yang akan dapat mereka pergunakan untuk memecahkan pintu. Meskipun demikian, pertempuran itu berlangsung cukup lama juga. Pada saat matahari turun di barat, barulah orang-orang Mataram memberikan isyarat, agar pasukannya ditarik mundur. Beberapa orang senapati Pajang mengumpat-umpat. Yang dilakukan oleh orang-orang Mataram itu sama sekali tidak berarti. Mereka hanya sekedar memancing kegelisahan karena mereka telah memamerkan kekuatan mereka. Namun orang-orang Pajang itu sudah memperhitungkan, bahwa esok paginya orang-orang Mataram tentu tidak sekedar bermain main. Karena para perwira yakin, bahwa Wiladipat tidak akan diserahkan oleh Kang Jeng Adipati. Ketika malam turun, maka para senapati dari Mataram telah berkumpul. Di antara mereka terdapat para pemimpin pasukan pengawal dari Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh. Bahkan karena di antara mereka ternyata terdapat Kiai Gringsing, maka Kiai Gringsing pun telah diminta untuk ikut dalam pertemuan itu pula. Aku hanya sekedar melihat apa yang terjadi berkata Kiai Gringsing. Meskipun demikian, mungkin pendapat Kiai Gringsing sangat kami perlukan jawab keelurah beranjangan. Kiai Gringsing tidak mengelak. Bahkan ia hadir bersama Ki Widura di samping Ki Gede sendiri. Sementara dari Sangkal Putung telah hadir pula Ki Demang dan Suandaru. Sementara itu, Sekar Mirah dan Pandan Wangyi yang juga berada di dalam pasukan itu, tidak ikut dalam pembicaraan itu. Karena itu maka mereka sempat untuk bertemu dengan berbincang sendiri bersama Gelagah Putih. Dalam pada itu, para senapati dari Mataram sudah cukup yakin bahwa Kangjeng Adipati tidak akan menyerahkan Kitu menggungwilah di padan pusaka-pusaka yang diperlukan oleh Mataram. Karena itu, maka Kilurah beranjangan pun mengambil keputusan bahwa mereka besok benar-benar akan menyerang dan memasuki pajang. Tetapi jangan salah hitung. Memasuki pajang bukan satu perjuangan yang mudah. Kita tahu bahwa pasukan pajang yang diperkuat dengan pasukan dari Demang ternyata cukup besar. Bahkan laporan terakhir dari dalam kota mengatakan bahwa pajang akan memergunakan hamba dan budak-budak di dalam pasukan mereka. Namun itu tidak akan mengganggu kita karena mereka tidak banyak memiliki kemampuan dalam melahkan huragan. Bahkan jika mereka terasa mengganggu justru kera kita menghindari pembunuhan yang sewenang-wenang. Tetapi yang harus kita perhitungkan adalah bahwa pajang akan memergunakan orang-orang hukuman di dalam pasukannya. Perampok, penyamun, bajak laut dan merompak serta penjahat-penjahat yang lain. Mereka mendapatkan janji kebebasan dan bahkan kedudukan jika mereka dapat menunjukkan satu sikap dan perbuatan yang menguntungkan di peperangan. Berkata Kelurah Beranjangan. Para senapati menarik nafas dalam-dalam. Sungguh satu langkah yang kasar yang tidak mereka duga sebelumnya. Menurut perhitungan para senapati Mataram. Maka langkah yang diambil itu tentu atas dasar pertimbangan Kitu Menggungwila Dipa yang memang sudah diragukan kebersihannya. Dalam pada itu, Kelurah Beranjangan berkata selanjutnya. Karena itu, maka kalian harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu. Kalian tidak boleh membantai dengan sewenang-wenang jika kalian bertemu dengan Buddha dan hamba sahaya yang tidak pernah berlatih dalam melahkan huragan. Mereka maju ke medan karena tidak ada pilihan lain. Mati atau mati. Mati dibunuh oleh lawan atau dibunuh oleh tuan sendiri. Namun kalian pun tidak boleh menjadi gentar jika kalian bertemu bekas perompak dan bajak laut. Mungkin penjahat-penjahat yang tidak terkendali dan barangkali juga orang-orang yang separoh gila. Para senapati itu mengangguk-angguk. Mereka mencoba untuk membayangkan calon lawan yang akan mereka jumpai di medan. Mungkin budak-budak yang tidak akan mampu melawan sama sekali. Mungkin para prajurit pajang atau demak. Tetapi mungkin juga para perampok dan penjahat-penjahat yang tidak berjantung. Tetapi sebagai prajurit dan pengawal, maka mereka tidak akan memilih lawan. Meskipun demikian, Kilurah Beranjangan telah menempatkan pasukan khusus Mataram yang berada di Tanah Perdikan Menoreh beserta para prajurit Mataram yang berada di Jatianom untuk bersama-sama memasuki pajang lewat pintu gerbang yang akan mereka pecahkan. Kemudian mereka akan mengalir ke seluruh kota dan membuka pintu-pintu gerbang samping dan butulan agar para pengawal yang mengepung seluruh kota dapat bergerak masuk tanpa memberi kesempatan kepada seorang pun untuk dapat lolos. Kitu menggungwila dipah harus dapat ditangkap. Berkata Kilurah Beranjangan kita mengharapkan langkah-langkah yang diambil oleh Untara, Sabung Sari dan Agung Sedayu yang berada di dalam kota bersama pasukan yang dijanjikannya. Pasukan itu hendaknya yang akan mampu dengan langsung menangkap Kitu menggungwila dipah. Para senapati mencoba untuk mencerna setiap pesan yang diberikan oleh Kilurah Beranjangan, yang telah ditunjuk untuk memimpin pasukan Mataram yang datang ke pajang untuk menangkap Kitu menggungwila dipah. Demikianlah, maka malam itu Kilurah sudah memberikan perintah-perintah, pesan-pesan dan pertimbangan-pertimbangan agar para senapati dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang mereka hadapi, karena mungkin pasukan yang satu akan menghadapi keadaan yang berbeda sekali dengan pasukan yang lain. Sementara itu, para pemimpin pajang pun telah bertemu pula malam itu. Mereka membicarakan dan membagi tugas untuk menghadapi orang-orang Mataram esok pagi. Sementara itu, maka Kitu menggungwila dipah pun telah menunjuk beberapa kelompok prajurit yang akan mengendalikan orang-orang yang akan disuruhkan ke dalam. Api pertempuran Mereka tidak banyak mencemaskan para budak dan hamba sahaya. Tetapi para perwira dari pajang telah menunjuk kelompok-kelompok khusus yang akan mengamati para penjahat yang akan dipersenjatai dengan janji yang dapat mendebarkan jantung mereka. Namun para prajurit khusus yang berkemampuan tinggi itu mendapat perintah tegas. Bunuh mereka yang berusaha untuk melarikan diri atau mereka yang dengan sengaja berhianat. Demikian, kedua belah pihak telah melakukan persiapan setinggi-tingginya. Orang-orang Mataram telah menyiapkan tangga dan alat-alat yang lain. Tali, jangkar dan gelondong kayu yang dapat dipergunakan untuk memecahkan pintu. Namun pada sisa malam, kedua belah pihak pun memanfaatkannya untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya. Sementara kedua belah pihak bersiap-siap dengan rencana masing-masing, maka untara pun telah bersiap dengan rencananya sendiri. Bersama kiprana wangsa ia telah menyiapkan langkah-langkah yang akan diambilnya. Pasukan berkuda itu akan bergerak pada saat yang memungkinkan, sehingga justru bukan pasukan berkuda itulah yang akan dihancurkan lebih dahulu di dalam lingkungan dinding kota karena pasukan Mataram belum dapat memasuki pintu gerbang. Karena itu, pasukan berkuda itu akan bergerak setelah pasukan Mataram benar-benar bersiap untuk memasuki pintu gerbang. Penjagaan yang paling kuat tentu berada di pintu gerbang induk berkata untara. Jadi bagaimana dengan pertimbanganmu? Bertanya kiprana wangsa apakah pasukan berkuda ini akan menerebos memecahkan penjagaan di gerbang induk sehingga memungkinkan pasukan berkuda ini membuka pintu gerbang? Tanda petik. Aku akan membuat hubungan dengan kilurah beranjangan berkata untara bagaimana jika pasukannya memasuki kota tidak lewat gerbang induk. Tanda petik. Maksudmu? Bertanya kiprana wangsa. Kita membuka pintu gerbang samping. Biarlah pasukan Mataram menerobos masuk lewat pintu gerbang samping. Kemudian pasukan yang telah memasuki kota bersama-sama dengan kita berusaha untuk melemahkan pertahanan di pintu gerbang induk. Sehingga pasukan induk Mataram akan dapat memecahkaan pintu. Itu dari luar dengan perlawanan yang tidak terlampau berat berkata untara. Kiprana wangsa mengangguk-angguk. Ia pun kemudian menentukan bersama untara pintu gerbang yang manakah yang akan dibuka lebih dahulu. Akhirnya, Agung Sedayu lah yang harus menyampaikan pesan itu kepada KJ Lurah Beranjangan. Agung Sedayu pun harus segera kembali dan menyampaikan tenggapan Ki Lurah atas rencana itu. Betapapun sulitnya, ternyata Agung Sedayu masih mampu menembus pengawasan prajurit pajang dan meloncat keluar dinding kota untuk menghubungi Ki Lurah Beranjangan. Ki Lurah yang telah membaringkan dirinya untuk sekedar beristirahat telah terbangun lagi. Pesan yang dibawa Agung Sedayu telah membuat persoalan baru bagi pasukannya. Namun Ki Lurah dapat menyesuaikan rencananya dengan pesan untara itu. Ia pun segera memanggil Ki Gede Menoreh. Dengan singkat ia berbicara tentang rencana untara. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata pasukan Ki Gede lah yang menghadap pintu gerbang yang dimaksud oleh untara. Karena itu, maka apakah Ki Gede dapat menggerakkan pasukan tanah perdikan sebagaimana direncanakan oleh untara? Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Agung Sedayu kau tahu kekuatan pasukan tanah perdikan. Bagaimana pendapatmu? Tanda petik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menjawab pasukan itu akan bergabung dengan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Ki Prana Wangsa. Satu kekuatan yang harus diperhitungkan baik-baik oleh Tajang. Karena itu, jika pasukan tanah perdikan dalam keadaan utus sebagaimana aku kenal, maka aku kira kita akan berhasil mencapai pintu gerbang induk dan membuka pintu gerbang itu. Meskipun harus diperhitungkan, bahwa dengan demikian, pasukan tanah perdikan akan benar-benar bertempur di ujung kekuatan Mataram seluruhnya. Dengan pengertian lain, korban akan lebih banyak jatuh. Berkata Ki Gede. Namun kemudian katanya tetapi jika dituntut demikian, maka kami siap untuk melakukannya. Tanda petik. Ki Lurah mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, satu kelompok pasukan khusus akan aku kirimkan untuk membantu kalian. Tetapi pasukan induk dari pasukan khusus itu tetap berada di gerbang utama. Tanda petik. Terima kasih berkata Ki Gede kami akan melakukan perintah ini. Aku mohon pasukan sangkal. Putung mendapat pemberitahuan, sehingga tidak terkejut karenanya. Tanda petik. Dengan demikian, maka dalam waktu yang tersisa, yang seharusnya dipergunakan untuk beristirahat sebaik-baiknya. Ki Lurah justru telah bekerja keras untuk menyesuaikan susunan, rencananya dengan pesan untara, meskipun ia tidak harus membuat terlalu banyak perubahan. Perubahan utama dipercayakannya atas pasukan tanah perdikan menoreh yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Senindiri. Namun yang di dalam pasukan itu terdapat sekar mirah dan gelagah putih. Sementara Agung Sedayu sendiri sudah berada di dalam kota, sehingga ia akan dapat bergabung dengan pasukan tanah perdikan. Kesediaan itu telah disampaikan kepada untara oleh Agung Sedayu yang kembali memasuki kota. Sehingga dengan demikian, maka semua rencana rasa-rasanya telah tersusun dengan cermat, sehingga pada saatnya akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka semua pihak tinggal menunggu fajar menyingsing di ujung timur. Sementara itu, suasana terasa menjadi semakin senyap. Yang terdengar adalah suara cengkerik yang nilangut. Sekali-sekali terdengar suara burung hantu di kejauhan. Kedua belah pihak selain mereka yang bertugas masih sempat mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat. Jika fajar membayang, maka kedua belah pihak akan segera mempersiapkan diri untuk menghadapi satu pertempuran yang benar-benar akan membakar pajang. Bukan sekedar bermain-main dengan anak-anak panah dan lembing sebagaimana terjadi sebelumnya. Tetapi pertempuran yang akan terjadi adalah pertempuran antara hidup dan mati untuk memperebutkan pintu-pintu gerbang. Dan selanjutnya, pertempuran-pertempuran akan menjalar di jalan-jalan kota, apabila pintu-pintu gerbang berhasil dipecahkan. Namun sebelum fajar menyingsing, ternyata di kedua belah pihak telah terjadi kesibukan. Mereka yang bertugas di dapur telah sibuk menyiapkan makan dan minum bagi para prajurit yang akan turun medan perang. Demikianlah ketika saatnya tiba, maka pasukan kedua belah pihak pun telah dipersiapkan. Ternyata yang terdengar lebih dahulu adalah justru isarat bagi pasukan payang. Sebelum matahari terbit telah terdengar suara benda yang melengking, mengumandang di seluruh kota. Dengan demikian, maka semua prajurit yang ada di dalam kota pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Pasukan yang kuat telah bergerak menuju ke pintu gerbang utama. Sebagian dari mereka telah bersiap-siap di atas dinding. Mereka telah menyediakan anak panah dan lembing yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara itu di setiap pintu gerbang yang lain pun telah bersiap pula prajurit pajang yang akan mempertahankan setiap jengkal tanah yang mungkin akan direbut oleh orang-orang mataram. Namun demikian, beberapa orang di antara mereka ada juga yang bergumam di dalam hatinya apakah itu menggungwilah dipa termasuk orang yang demikian pentingnya sehingga kami semua harus siap mati untuk mempertahankannya? Tanda petik. Namun tidak seorang pun yang berani mengatakannya, kecuali para prajurit dari pasukan berkuda. Itu pun mereka bicarakan di antara kawan-kawan mereka sendiri. Menjelang matahari terbit, seluruh kekuatan pasukan berkuda pun telah bersiap. Tetapi mereka masih belum bergerak. Mereka masih mempertahankan rahasia mereka dengan bersikap sebagaimana diperintahkan. Bahwa mereka harus tetap berada di barak untuk menunggu perintah kemana mereka harus bergerak. Ketika langit menjadi terang, maka pasukan mataram pun mulai bergerak pula. Sebagaimana dilakukan di hari sebelumnya, pasukan mataram telah memasang semua tanda kebesarannya. Dengan pertanda dan kelengkapan semua pasukan yang ikut dalam persiapan perebutan kota itu, pasukan mataram maju mendekati pintu gerbang. Bukan saja pintu gerbang utama, tetapi semua pintu gerbang. Kepungan pasukan mataram pun menyempit dan pasukan itu telah bersusah untuk mengamati setiap jengkal, agar tidak seorang pun dari para prajurit pajang yang akan dapat melarikan diri keluar dari kepungan. Setiap orang di kedua pihak menjadi tegang. Senjata-senjata pun telah bergetar di tangan. Sebentar lagi, tanah akan basah oleh darah yang bertumpah. Di luar pengamatan pasukan pajang, maka sekelompok prajurit dari pasukan khusus mataram telah bergeser memperkuat kedudukan pasukan tanah perdikan yang akan menjadi ujung serangan pasukan matataram seluruhnya bersama pasukan berkuda yang berada di dalam kota. Demikianlah, ketika matahari kemudian terbit di ujung timur, maka isyarat untuk bertempur dari kedua belah pihak pun mulai terdengar. Pasukan di kedua belah pihak pada isyarat yang pertama, telah menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan bagi mereka masing-masing. Para pemimpin kelompok meneliti setiap orang di dalam pasukannya serta semua kelengkapan yang akan dipergunakan. Pada isyarat yang kedua, semua pastikan telah siap untuk bertempur. Senjata mereka telah teracu. Setiap busur telah menyandang anak panah yang pertama yang akan dilepaskan segera jika pasukan kedua belah pihak sudah berbenturan. Dan pada isyarat yang ketiga, maka pasukan mataram yang telah mempersempit kepungannya itu pun mulai melancarkan serangannya. Beberapa orang di antara mereka membawa tangga yang akan mereka pergunakan untuk memanjat dinding. Sementara itu, beberapa puluh orang telah mengusung sebatang balok yang besar dan panjang. Sedangkan beberapa orang kawannya berusaha melindungi mereka dari hujan anak panah yang kemudian meluncur dari setiap busur prajurit pajang yang ada di atas pintu gerbang. Lembing pun kemudian dilontarkan pula dengan sepenuh tenaga. Namun beberapa puluh perisai menjadi payung yang rapat di atas kepala orang-orang mataram. Pertempuran di gerbang utama pun segera menjadi sengit. Anak panah meluncur dari dua arah. Dari bawah yang dilontarkan oleh selapis prajurit mataram dan dari atas dinding, yang diluncurkan oleh para prajurit pajang disertai dengan lembing dan bahkan batu sebesar kepalan tangan yang dilontarkan dengan bandil. Di tempat-tempat lain pertempuran telah terjadi. Tetapi tidak seseru pertempuran yang terjadi di gerbang renduk. Di satu sisi pasukan sangkal putung telah menyerang sebuah pintu gerbang samping. Para pengawal sangkal putung telah mengerahkan segenap kemampuannya. Suandaru sudah mendapat pemberitahuan bahwa di pintu gerbang yang lain, pasukan berkuda akan membuka dari bagian dalam setelah mereka menembus pasukan pajang yang bertugas mempertahankan pintu gerbang itu. Namun ada niat di dalam hati Suandaru, meskipun pasukannya tidak mendapat bantuan dari dalam, tetapi ia ingin mendahului pasukan tanah perdikan menoreh memasuki kota pajang. Pasukan sangkal putung akan menjadi pasukan yang pertama merebut jengkal-jengkal tanah kota pajang dengan kekuatan sendiri. Tetapi rencana itu tidak terlalu mudah dilakukan. Pasukan pajang yang ada di atas pintu gerbang dan disebelah menyebelah ternyata cukup kuat untuk setiap kali menghalau usaha Suandaru untuk memecahkan pintu gerbang dengan sepotong kayu gelondong. Meskipun para pengawal dilindungi oleh berpuluh perisai, namun anak panah dan lembing yang jumlahnya tidak terhitung itu mampu menghambat gerak pasukan pengawal dari sangkal putung itu. Di bagian lain pasukan tanah perdikan menoreh yang kuat dan diperkuat pula oleh sekelompok prajurit dari pasukan khusus telah berjuang pula untuk merebut salah satu dari pintu gerbang kota. Namun usaha merekap pun tidak segera dapat berhasil. Ternyata bahwa pasukan pajang dan demak telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan setiap pintu gerbang. Mereka telah memuntahkan anak panah dan lembing tanpa haitungan. Para perwira dari pajang dan demak mengawasi Mirka dengan wajah-wajah yang keras. Setiap kali terdengar Terry akan aba-aba dengan suara yang telah menjadi serak. Para pengawal dari tanah perdikan menoreh yang diperkuat oleh sekelompok pasukan khusus telah bertempur dengan segenap kemampuan yang ada. Di bawah hujan anak panah dan lembing mereka berusaha memecahkan pintu gerbang dengan kera yang hampir selalu dipakai oleh pasukan-pasukan yang berusaha memecahkan pintu gerbang. Mereka membawa balok yang besar dan panjang. Mereka setiap kali mengambil lancang-ancang untuk menyuruhkan balok yang besar itu menggempur pintu gerbang. Namun hal itu tidak mudah dilakukan. Setiap kali usaha itu terhambat karena 1-2 orang menjadi terluka oleh anak panah dan lembing lawan. 1-2 orang yang terluka dan terjatuh di antara mereka telah membuat ancang-ancang mereka tergenggu dan terhenti sama sekali. Sementara itu, usaha lain untuk memanjat dinding pun telah dilakukan. Para pengawal telah menyandarkan tangga pada dinding kota. Tetapi para prajurit pajang dan demak telah mendorong tangga itu sehingga roboh pada saat-saat beberapa orang prajurit sedang memanjat. Namun demikian, pasukan tanah perdikan menoreh tidak tinggal diam dalam kegagalan itu. Mereka berusaha terus. Selain dilindungi oleh perisai, mereka pun dilindungi oleh selapis pasukan yang menyerang para prajurit pajang dan demak juga dengan anak panah. Mereka melemparkan anak panah dalam jumlah yang tidak kalah derasnya dengan anak panah yang meluncur dari atas. Namun dalam pada itu, ketika matahari mulai memanjat langit, maka pasukan berkuda pajang yang masih tetap berada di dalam baraknya pun telah bersiap sepenuhnya. Tidak ada yang menaruh kecurigaan sama sekali. Pasukan itu seakan-akan siap menunggu perintah. Agaknya ke pintu gerbang yang pertama kah pecah pasukan itu akan diperbantukan dengan cepat. Namun ternyata bahwa panglima pasukan berkuda itu mengambil kebijaksanaan lain. Peranawangsa tidak menunggu perintah dari pimpinan tertinggi pasukan pajang dan demak yang atas kehendak sendiri telah dipegang oleh Kitu Munggung Wiladipa. Sejenak kemudian, maka perintah Kipranawangsa pun telah jatuh. Pasukan berkuda itu tiba-tiba telah bergerak. Dian cara para prajurit berkuda itu ternyata terdapat Untara, Sebungsari dan Agung Sedayu. Sesaat kemudian, maka pasukan berkuda itu sudah turun ke jalan. Derap kaki kudanya bagaikan meruntuhkan dinding-dinding halaman di sebelah menyebelah jalan yang dilaluinya. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di dalam lingkungan dinding kota telah dicengkam oleh perasaan ngeri karena mereka menyadari bahwa peperangan telah terjadi. Jika pintu gerbang kota pecah pasukan dari Mataram akan menghambur masuk ke dalam kota dan pertempuran pun akan terjadi di sepan yang jalan. Di antara mereka yang dicengkam kegelisahan itu, ternyata telah dikejutkan oleh derap kaki pasukan berkuda yang menghambur berlari di jalan utama kota. Satu iring-iringan prajurit yang memberikan kebanggaan di hati mereka. Bahkan seorang di antara mereka yang sempat melihat pasukan berkuda itu lewat, berkata kepada diri sendiri mereka akan menyapu pasukan Mataram sampai orang yang terakhir. Tetapi dugaan orang itu ternyata keliru. Pasukan berkuda itu langsung berderap menuju ke pintu gerbang samping. Dua perwira penghubung yang melihat pasukan berkuda itu lewat, menjadi berdebar-debar. Mereka belum mendengar perintah untuk menggerakkan pasukan berkuda itu. Namun demikian mereka merasa ragu. Mungkin perintah itu datang lewat perwira penghubung yang lain karena keadaan menjadi gawat. Karena itu maka kedua orang perwira itu pun telah memacu kudanya pula menuju ke pusat pimpinan dan pengendalian pasukan-pasukan pajang dan demak. Keduanya langsung menanyakan apakah memang sudah ada perintah kepada pasukan berkuda untuk bergerak. Perintah apa? Kitu menggungwila dipayang masih berada di tempat itu menjadi tegang. Kami justru bertanya kemari sahut salah seorang perwira itu. Ketegangan telah mencekam para perwira dan pimpinan prajurit pajang dan demak. Namun Kitu menggung ternyata telah bergerak dengan cepat. Diperintahkannya para perwira yang yakin dipercayainya untuk segera meninggalkan tempat itu menuju ke pintu-pintu gerbang. Sedangkan Kiwila dipas sendiri akan melihat pintu gerbang searah dengan tujuan pasukan berkuda itu. Sejenak kemudian para perwira itu pun telah menghambur ke dalam tugas masing-masing, selain dua perwira yang tinggal bersama sekelompok pengawal dan beberapa orang penghubung berkuda. Sementara itu, maka para perwira itu pun segera mencapai pemusatan-pemusatan pasukan yang terdapat di pintu-pintu gerbang. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Pasukan payang dan demak masih bertempur dengan gigihnya. Sementara itu pasukan yang kuat bersiap di balik pintu gerbang. Jika pintu gerbang benar-benar pecah maka mereka tidak akan menunggu pasukan mataram memasuki pintu gerbang. Tetapi merekalah yang akan mendesak keluar dan bertempur di luar dinding. Budak-budak dan hamba sahaya yang dianggap tidak berharga telah dipersenjatainya pula. Mereka mendapat petunjuk keringkas dan janji-janji. Namun di antara pasukan pajang dan demak itu terdapat kelompok-kelompok yang mendebarkan jantung. Mereka adalah penjahat-penjahat, perampok, bajak laut dan penyamun-penyamun yang ikut dalam pasukan itu. Namun dalam pada itu, di pintu gerbang yang menjadi tujuan Kitu Menggungwila Dipa telah terjadi kekacauan. Ketika para prajurit pajang dan demak sedang dengan gigih. Mempertahankan pintu gerang itu dari sebuah pasukan pengawal tanah perdikan menoreh yang menjadi bagian dari pasukan mataram. Mereka telah melihat pasukan berkuda yang datang ke arah mereka. Pasukan yang bersiap-siap di belakang pintu gerbang menyambut pasukan itu dengan gembira, karena mereka berharap bahwa pasukan berkuda itu akan memperkuat kedudukan mereka jika pintu itu benar-benar mampu dipecahkan oleh pasukan mataram. Tetapi ternyata sikap pasukan berkuda itu berlawanan dengan harapan mereka. Ketika pasukan berkuda itu mendekati pintu gebang, maka mereka pun telah berpenkar. Ki Pranawangsa, Senapati yang memimpin pasukan berkuda itu tiba-tiba saja telah memberikan perintah kepada pasukan pajang dan demak untuk menyerah dan melepaskan senjata mereka. Apa arti perintah ini? Bertanya perwira yang memimpin pasukan pajang dan demak di pintu gerbang itu. Kalian harus menyerah dan membuka pintu gerbang itu perintah Ki Pranawangsa. Menyerah kepada siapa? Bertanya perwira itu. Menyerah kepada kami, karena kami merupakan bagian dari pasukan mataram. Jawab Ki Pranawangsa, penghianat geram perwira itu jadi kalian telah berhianat dan berpihak kepada mataram? Tanda petik. Kami tidak berhianat. Jawab Pranawangsa, kami adalah pasukan yang justru berusaha untuk menempatkan pajang pada keadaan yang seharusnya. Pajang merupakan bagian dari mataram. Sekarang pajang yang berada di bawah pengaruh itu menggungwila dipa telah memberontak melawan mataram. Tanda petik. Persetan teriak perwira itu hancurkan pasukan berkuda yang berhianat itu. Tanda petik. Kami berusaha untuk tegak pada kebenaran Ki Pranawangsa berteriak pula kami tidak mau dijadikan korban penghianatan Tumenggungwila Dipa. Nyawanya tidak lebih berharga dari nyawa kami sehingga kami tidak mau dijadikan tebusan dan mati tanpa arti. Tanda petik. Lalu kalian mau mati sebagai apa? Bertanya perwira yang marah itu. Kami ingin mati sebagai prajurit yang setia kepada kedudukannya, karena pajang merupakan bagian dari mataram Jawa Pranawangsa. Perwira itu tidak bertanya lebih lanjut. Sekali lagi ia meneriakan perintah kepada para prajurit pajang dan demat yang bersiap-siap di belakang pintu gerbang. Dengan demikian maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran antara pasukan yang mempertahankan pintu gerbang itu melawan pasukan berkuda yang kuat. Pertempuran yang segera menjadi pertempuran yang sengit. Namun dengan demikian, maka pasukan pajang dan demat itu telah melawan dua kekuatan yang besar yang berada di luar dan di dalam arah pintu gerbang. Karena itu, maka kekuatan mereka seakan-akan telah terbagi. Sementara itu, Kiitu menggungwilah dipa dengan dua orang pengawal telah sampai ke tempat itu. Dengan jantung yang hampir meledak ia melihat satu kenyataan, bahwa pasukan berkuda pajang telah berhianat kepadanya. Dengan demikian maka dengan suara gemeter ia telah memerintahkan pengawalnya untuk langsung menuju ke barak pasukan cadangan. Perintahkan atas namaku, agar mereka dengan cepat menuju kemari perintahnya. Seorang dari kedua pengawalnya telah berpacu menuju ke barak pasukan cadangan yang dipersiapkan sebagaimana pasukan berkuda yang dapat ditarik ke segala arah. Dengan sangat tergesa-agesa pengawal itu telah menyampaikan perintah Kiitu menggungwilah dipa untuk segera menggerakkan pasukan cadangan. Pasukan cadangan itu pun terdiri dari prajurit-prajurit yang sigap. Karena itu, maka dengan cepat mereka menyiapkan diri dan dalam kesatuan yang utuh mereka berlari menuju ke pintu gerbang yang dimaksud. Sementara itu Kiitu menggungwilah dipa masih belum melibatkan diri. Ia masih berusaha untuk memelihara jarak dengan pertempuran. Namun pasukan berkuda itu berusaha dengan cepat menembus pertahanan pasukan pajang dan demak. Mereka berusaha untuk mencapai pintu gerbang dan mengangkat selaratnya yang besar dan berat untuk membukanya. Tetapi orang-orang pajang dan demak mempertahankan pintu gerbang itu dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka tidak lagi mengingat untuk apa mereka bertempur. Sebagai seorang prajurit pajang dan demak mereka mempunyai naluri untuk mempertahankannya. Kiitu menggungwilah dipa masih berusaha untuk menunggu pasukan cadangan yang dengan cepat bergerak. Tetapi ketika keadaan menjadi semakin mendesak maka Kiitu menggungwilah dipa tidak dapat berpangku tangan. Dengan diam-diam ia berusaha mendekati Arna dan dengan tidak menyatakan dirinya sebagai seorang yang memegang perintah seluruh pasukan pajang dan demak, maka ia menyelingap ke medan bersama seorang pengawalnya. Dengan garangnya Kiitu menggungwilah dipa telah menyapu setiap prajurit berkuda yang mendekatinya. Kemampuannya ternyata sangat mengagumkan. Meskipun tidak seorang pun di antara prajurit dari pasukan berkuda yang ragu-ragu, namun kehadiran seorang yang tidak terlalu banyak dikenal itu, telah menggetarkan pasukan itu. Tetapi ternyata di bagian lain dari pertempuran itu dari antara para prajurit dari pasukan berkuda itu pun beberapa orang telah bertempur dengan kemampuan yang tidak tertahankan. Kemampuannya yang luar biasa telah membawanya mendesak dan menerobos pasukan yang sedang bertahan mati-matian. Sekelompok kecil prajurit berkuda telah berusaha mematahkan setiap penghambatnya untuk dapat mencapai pintu gerbang. Dengan kemampuan ilmunya, maka setapak demi setapak jarak itu akan dapat dijangkaunya. Namun dalam pada itu, telah terdengar sorak yang bagaikan merobohkan gerbang. Pasukan cadangan yang diperintahkan oleh Kitu Munggung Wiladipa ternyata telah datang. Perwira dari pasukan cadangan yang memimpin pasukan itu pun segera meneriakan aba-aba. Pasukan cadangan itu diperintahkannya untuk menghancurkan pasukan berkuda yang telah berkhianat. Kita harus cepat mencapai pintu gerbang itu jika pasukan ini tidak ingin didihancurkan di sini berkata Kipranawangsa. Untara menggeram. Lalu katanya kita terpaksa menghancurkan setiap orang yang berusaha menghalangi kita. Tanda petik. Sabung Sari mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya marilah. Masih seorang lagi yang akan bertempur bersama mereka. Agung Sedayu. Betapapun dia menghindarkan diri dari kemungkinan membunuh. Namun dalam pertempuran yang menjadi semakin sengit itu, kemungkinan yang tidak diinginkan itu pun terjadi. Bersama dengan sekelompok kecil pengawal terpilih mereka telah menerobos menusuk ke dalam pertahanan lawannya. Sulit untuk menahan gerak Sabung Sari dan Agung Sedayu. Sementara Pedang Untara, Kipranawangsa dengan para pengawal terpilihnya telah menyebabkan pertahanan lawan. Betapa pasukan berkuda itu bertempur dengan beraninya, tetapi kehadiran pasukan cadangan itu pun terasa sangat berpengaruh. Pasukan cadangan yang kemudian mengepung dari punggung pasukan berkuda telah membuat pasukan berkuda itu menjadi semakin sulit kedudukannya. Bahkan semakin lama mereka pun menjadi semakin terjepit. Namun karena kematangan latihan-latihan yang telah menempa pasukan itu, maka mereka pun mampu bertahan dan melawan dengan sengitnya pula. Kalian telah membunuh diri geram senapati yang memimpin pasukan cadangan itu. Prajurit dari pasukan berkuda itu sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan sekali lagi seorang perwira dari pasukan berkuda itu masih berteriak menyerahlah. Kalian akan mendapat pengampunan dari Mataram. Gila kau pengkhianat teriak senapati dari pasukan cadangan itu. Dengan demikian maka pertempuran pun telah menjadi semakin seru. Suara dentang senjata beradu berbaur dengan sorak yang gemuruh di antara orang kesakitan, membuat suasana pertempuran itu menjadi semakin menegangkan. Pertempuran yang berkobar semakin dasyat bukan hanya di pintu gerbang yang satu itu. Di pintu gerbang utama pasukan Mataram telah menggempur pasukan payang dan demak. Tetapi pintu gerbang utama itu pun dipertahankan dengan kekuatan yang memadai, sehingga pertempuran pun terjadi dengan sengitnya, meskipun dibatasi oleh jarak. Kedua belah pihak telah melontarkan anak panah dan lembing tak terhitung lagi jumlahnya. Sementara usaha untuk memecahkan pintu gerbang atau memanjat dinding masih belum berhasil. Di pintu gerbang yang lain, pasukan sangkal putung menyerang menghentak-hentak. Suandaru sendiri memimpin serangan untuk mencoba memecahkan pintu gerbang. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak dapat membiarkan anak-anak terbaiknya terbunuh di muka pintu gerbang tanpa perhitungan. Karena itu, maka Suandaru pun berusaha untuk dapat mengurangi jumlah korban yang jatuh di muka pintu gerbang itu. Sehingga dengan demikian, maka usaha pasukan pengawal kademangan sangkal putung itu pun masih belum berhasil juga. Dalam pada itu, maka untara dan kelompok kecilnya berusaha terus menyurup maju. Mereka tidak lagi berada di atas punggung kuda, tetapi mereka bertempur dengan kaki di atas tanah. Agung Sedayu dan Sabung Sari yang berada di paling depan telah membuka jalan bagi mereka. Meskipun keduanya tidak sempat mempergunakan ilmu mereka yang memancar lewat sorot mat mereka, namun ilmu pedang keduanya melampaui kemampuan setiap prajurit pajang dan demak. Bahkan dengan ilmu kebalnya. Agung Sedayu membuat lawan-lawannya menjadi bingung dan tidak percaya akan kenyataan yang mereka hadapi. Namun Agung Sedayu itu maju terus betapapun lambatnya. Sementara itu, prajurit pajang dan demak telah mendesak terus. Di atas dinding mereka bertempur melawan pasukan tanah perdikan menoreh yang berusaha menerobos masuk dari luar. Kedatangan pasukan cadangan yang membantu mereka, telah memulihkan kekuatan pasukan pajang dan demak yang berada di atas dinding untuk menohon usaha pasukan tanah perdikan menoreh untuk maju. Sedangkan pasukan cadangan yang lain telah menghimpit pasukan berkuda yang mengalami sedikit kesulitan. Tetapi pada saat-saat yang mendebarkan itu, Agung Sedayu dan kelompok kecilnya telah menjadi semakin dekat dengan pintu gerbang. Tidak ada lagi pertimbangan yang menghambatnya. Ia harus mencapai pintu gerbang dan membukanya. Para prajurit pajang dan demak yang menghalanginya, terpaksa disinkirkannya. Mati atau tidak mati. Tetapi para prajurit pajang dan demak pun mempertahankan pintu gerbang itu mati-matian. Seorang perwira yang memimpin kelompok prajurit dari demak, Yang setia kepada Kitu menggungwila dipa telah meneriakan aba-aba untuk mempertaruhkan nyawa mereka agar pintu gerbang itu dapat diselamatkan. Kemenangan itu ternyata sampai juga kepada Kitu menggungwila dipa. Sehingga dengan kemarahan yang menghentak di dalam gadanya ia menggeram setan mana yang dapat menerobos prajurit-prajuritku itu. Tanda petik. Sebenarnya, bahwa prajurit pajang dan demak memang tidak mampu menahan gerak maju sekelompok kecil yang dengan ujung senjata telah menyebabkan lawan-lawannya. Dengan jantung yang berdegup keras Kitu menggungwila dipa bergeser di antara pasukannya untuk berusaha mencapai sekelompok orang yang bergerak menuju ke pintu gerbang. Sementara pertempuran antara pasukannya dengan pasukan berkuda masih juga berlangsung dengan sengitnya, Meskipun prajurit-prajurit dari pasukan berkuda yang jumlahnya iebi sedikit dari pasukan pajang dan demak, Apalagi setelah ditambah dengan pasukan cadangan. Namun, yang semakin lama menjadi semakin jelas bahwa para prajurit dari pasukan berkuda mengalami kesulitan. Namun pada saat yang gawat itu, Agung Sedayu dan Sabung Sari telah menghentakan kemampuannya. Untara, Kiprana Wangsa dan sekelompok terpilih berusaha untuk mendesak maju. Sementara Agung Sedayu dan Sabung Sari menahan tekanan dari sebelah menyebelah bersama Untara dan Kiprana Wangsa, Maka lima orang pengawalnya telah mulai menggapai selarak pintu yang besar. Cepat perintah Untara. Kelima orang itu pun kemudian dengan menggerakkan kekuatannya berusaha untuk mengangkat selarak pintu itu. Betapapun beratnya selarak pintu yang besar itu, namun perlahan-lahan selarak itu mulai terangkat. Kiwi Ladipa yang menyusup di antara pertempuran itu pun sudah mendekati regol itu pula. Beberapa jangkah lagi ia akan sampai untuk mencegah pintu itu terbuka. Namun ia pun tertegun. Dari sela-sela ujung senjata ia melihat Untara berada di antara orang-orang yang berusaha membuka selarak pintu itu. Setan Untara geram itu menggungi Ladipa. Jantungnya yang bergejolak keras telah mendorongnya untuk meloncat menerkam Untara dan orang-orangnya. Tetapi pada saat yang demikian, selarak pintu yang berat itu telah terangkat. Di muka pintu gerbang itu telah terjadi keributan yang membingungkan. Kekuatan di luar pintu gerbang yang sangat besar telah menekan pintu gerang yang sudah tidak berselarak lagi itu. Betapapun orang. Orang pajang dan demat menghujani orang-orang tanah perdikan dengan anak panah dan lembing. Namun ketika pintu mulai terbuka perlahan-lahan, maka kekuatan dari luar regol telah mengalir memasuki pintu gerbang diiringi oleh sorak gemuruh yang bagaikan meruntuhkan langit. Sementara itu, selapis pasukan yang khusus telah mendapat tugas untuk melindungi pasukan yang menerobos masuk itu dengan lontaran anak panah dan lembing ke arah. Para prajurit pajang dan demat yang berada di atas pintu gerbang dan sebelah menyebelahnya. Dalam kekiseruhan itu, ternyata kelompok-kelompok pasukan berkuda telah mengambil kesempatan. Mereka justru menghindar dari pertempuran. Sebagian dari mereka berusaha memanjat dinding untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi hambatan yang dilakukan oleh para prajurit pajang dan demat. Sementara prajurit pajang dan demat yang ada di pintu gerbang, ternyata tidak sempat menahan mereka karena arus pasukan yang memasuki pintu gerbang. Pertempuran pun menjadi bertambah sengit. Para prajurit dari pasukan berkuda yang memanjat dinding tidak segera dapat berbuat sesuatu yang berarti, karena yang sempat melakukan tidak cukup banyak jumlahnya. Namun sementara itu, ternyata pasukan khusus dari mataram yang berada di lingkungan pasukan tanah perdikan menoreh telah memanjat dinding dari luar pula dengan tangga-tangga yang sudah mereka persiapkan. Dengan demikian, maka prajurit pajang dan demat yang ada di atas dinding itu menjadi seolah-olah terjepit. Sementara itu prajurit dari pasukan berkuda pun semakin banyak pula yang memanjat tebing dari bagian dalam. Akhirnya pertahanan di atas dinding itu pun pecah pula. Para prajurit pajang dan demat tidak lagi sempat menghujani lawannya dengan anak panah dan lembing. Tetapi mereka harus mencabut pedang mereka dan bertempur beradu dada. Sementara itu, pasukan tanah perdikan menoreh benar-benar bagaikan air bah yang telah memecahkan bendungan. Meskipun tertahan-tahan, tetapi pasukan itu mengalir terus memasuki pintu gerbang. Bahkan kemudian pasukan tanah perdikan menoreh yang telatih dan memiliki pengalaman di beberapa benturan perang besar itu pun dengan pasti telah mendesak lawan mereka. Bahkan pasukan khusus Mataram yang ada di lingkungan pasukan tanah perdikan itu pun telah berloncatan turun pula dari atas dinding setelah mereka berhasil mematahkan perlawanan pasukan pajang dan demat bersama para prajurit dari pasukan berkuda yang memanjat dari dalam. Dengan demikian, maka sejenak kemudian pertempuran pun telah membakar kota pajang di dalam pintu gerbang. Pasukan Mataram yang terdiri dari para pengawal tanah perdikan menoreh, sekelompok pasukan khusus Mataram dan para prajurit dari pasukan berkuda pajang perlahan-lahan berusaha menyusun diri sebaik-baiknya sambil mendesak pasukan lawan untuk bergeser mundur. Kitu menggungwila dipa ternyata terlambat menyelamatkan pintu gerbang itu. Tetapi ia pun memiliki ketajaman pengamatan atas seluruh medan. Karena itu, maka yang dilakukannya kemudian adalah berusaha menemui senapati pasukannya yang terdesak itu dan berkata aku tidak dapat terikat dalam satu pertempuran, karena aku harus berada di segala medan. Aku terlambat mencapai pintu gerbang. Tetapi sudah pasti bahwa tujuan pasukan Mataram kemudian adalah membuka pintu gerbang utama. Karena itu, tarik pasukan ke pintu gerbang utama dan bantu pasukan yang ada di sana untuk mempertahankan pintu gerbang. Biarlah sebagian saja dari pasukanmu yang melayani pasukan lawan, karena menurut perhitunganku, sebagian besar dari mereka tentu akan menuju ke pintu gerbang utama. Aku akan berada di sana. Senapati yang memimpin prajurit pajang dan demak di pintu gerbang yang sudah terbuka itu pun dengan cepat telah menarik diri. Sambil bertahan mereka beringsut-surut menuju ke pintu gerbang induk. Mereka akan menyatukan diri dengan pasukan yang kuat yang ada di pintu gerbang utama itu dan mempertahankannya. Namun senapati itu tidak melepaskan sama sekali pintu gerbang yang sudah terbuka itu. Ia menugaskan sekelompok pasukannya untuk berada di sekitar pintu gerbang dan mengganggu prajurit Mataram yang terdiri dari pasukan Pangawal Tanah Perdikan Menoreh, setelah sebagian besar dari pasukan itu mengalir ke pintu gerbang utama. Tetapi tidak semua kekuatan yang memasuki kota dari pintu gerbang yang terbuka itu menuju ke pintu gerbang utama. Meskipun sebagian dari mereka memang menuju ke pintu gerbang utama, tetapi sebagian yang lain telah menuju ke pintu gerbang yang lain. Ke pintu gerbang yang harus bertahan melawan pasukan dari sangkal putung. Kehadiran pasukan itu memang agak kurang diperhitungkan sebelumnya. Karena itu, maka prajurit pajang dan demak yang berada di pintu gerbang itu terkejut dan untuk beberapa saat mereka dicengkam oleh kebingungan. Namun para perwiranya dengan susah payah telah berhasil menguasai keadaan, sehingga perlawanan mereka pun menjadi mapan. Apalagi ketika sebagian pasukan yang terpecah dari para prajurit pajang dan demak yang kemudian datang pula ke pintu gerbang itu telah membantu mereka. Dengan demikian maka pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Para pengawal tanah perdikan menoreh berusaha untuk memecahkan perhatian para prajurit pajang dan demak. Bahkan sebagian dari mereka telah berusaha untuk memanjat dinding dari bagian dalam untuk mengurangi perlawanan pasukan pajang dan demak atas pasukan pengawal sangkal putung. Bagaimanapun juga kehadiran para pengawal tanah perdikan menoreh itu berpengaruh atas perlawanan pasukan pajang dan demak. Sementara itu Suandaru telah berusaha dengan sekuat tenaganya untuk memecahkan pintu gerbang. Sebenarnya Suandaru merasa agak kecewa bahwa telah datang pasukan tanah perdikan menoreh ke pintu gerbang itu untuk membantu pasukannya. Sebenarnya ia ingin menunjukkan bahwa pasukannya memiliki kemampuan untuk memecahkan pintu gerbang itu tanpa bantuan dari siapapun. Namun agaknya pasukan tanah perdikan menoreh telah datang membantunya justru dari dalam. Sementara itu, di pintu gerbang induk, pertempuran pun berlangsung pula semakin sengit. Pasukan payang dan demak yang ditarik dari pintu gerbang yang pecah, sebagian besar telah mundur ke pintu gerbang itu pula. Sementara itu sebagian besar pasukan tanah perdikan menoreh dan sekelompok prajurit mataram dari pasukan khusus telah berusaha untuk memberikan tekanan sebesar-besarnya kepada pasukan pajang dan demak yang mempertahankan pintu gerbang utama. Bahkan sebagian dari pasukan tanah perdikan menoreh telah berhasil memanjat dinding dan bertempur melawan mereka yang mempertahankan pintu gerbang itu dari atas dinding. Dengan demikian maka mereka yang berada di luar dinding pun telah mendapatkan kemungkinan lebih besar untuk memanjat dinding pula. Di luar pintu gerbang pasukan khusus mataram bekerja dengan keras. Usaha para pengawal tanah perdikan untuk mengurangi tekanan atas pasukan yang menyerang pintu gerbang itu mempunyai pengaruh yang besar, sehingga pasukan mataram mendapat lebih banyak kesempatan untuk berusaha memecahkan pintu gerbang dari luar. Sebenarnya lah, pertempuran di pintu gerbang itu menjadi semakin seru ketika pajang melepaskan orang-orang khususnya untuk melawan para pengawal dari tanah perdikan menoreh. Mereka telah melepaskan budak-budak dan orang-orang yang dianggap tidak berharga di samping para prajurit. Orang-orang itu tidak banyak berpengaruh. Meskipun jumlah yang besar di dalam benturan kekuatan ada juga pengaruhnya, tetapi pasukan tanah perdikan menoreh justru dengan cepat mampu menguasai mereka. Tetapi yang menyusul kemudian, benar-benar telah menggetarkan jantung para pengawal. Ternyata pajang benar-benar telah mempergunakan orang-orang yang seharusnya menjalani hukuman karena melakukan kejahatan. Mereka adalah perampok-perampok, bajak laut dan perompak, yang pada umumnya secara pribadi memiliki kemampuan. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang itu benar-benar telah mengguncang medan pertempuran. Kero mereka bertempur telah mengejutkan orang-orang tanah perdikan tetapi mereka pun dengan cepat berusaha untuk menyesuaikan diri. Namun ternyata bahwa pajang benar-benar telah menempatkan pasukan yang kuat di pintu gerbang utama itu. Sehingga meskipun pasukan pengawal tanah perdikan menoreh telah datang membantu dari dalam, namun mereka tidak mudah dapat memecahkan atau membuka pintu gerbang. Apalagi karena pasukan pajang dan demik dari pintu gerbang yang tidak berhasil dipertahankan itu tidak berada pula di pintu gerbang induk. Sementara itu, Ki Pranawangsa dan Untara yang telah berada di pintu gerbang itu pula, serta Ki Gede Menoreh telah sepakat untuk menyusun kelompok kecil sebagaimana telah dilakukan oleh pasukan berkuda waktu membuka pintu gerbang, yang juga bertugas menyusup pasukan lawan membuka pintu gerbang utama itu. Pasukan kecil itu harus terdiri dari orang-orang terpilih. Sejenak kemudian maka telah berkumpul orang-orang yang memiliki kemampuan melampaui para pengawal yang lain. Ki Pranawangsa sendiri, Ki Gede Menoreh yang juga menyatakan kesediaannya. Untara, Agung Sedayu dan Sabung Sari, bahkan kemudian akan ikut pula Sekar Mirah dan Gelagah Putih. Kita akan menyusup di antara pasukan lawan dan membuka pintu gerbang. Berkata untara, kelompok kecil itu pun segera bersiap-siap. Mereka melengkapi kelompok mereka dengan beberapa orang terpilih, sehingga dengan demikian maka mereka akan mampu untuk menahan gelombang yang akan mendera dari sebelah menyebelah. Namun dalam pada itu, Ki Itu Menggungwila Dipa tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti pernah terjadi. Ia tidak menunggu sekelompok orang bergerak lebih dahulu. Tetapi Ki Itu Menggungwila Dipa telah menunggu mereka di pintu gerbang bersama beberapa orang pengawal terpilihnya. Mereka tentu akan datang berkata Ki Itu Menggungwila Dipa kita tunggu mereka di sini. Tanda petik. Sebenarnya lah, maka sekelompok kecil orang-orang terpilih dari pasukan mataram itu pun mulai bergerak. Namun dalam pada itu, pasukan pengawal tanah perdikan dan prajurit mataram dari pasukan khusus kecuali. Bertempur di dalam pintu gerbang, mereka pun telah berhasil untuk merintis jalan memanjat dinding, sehingga dengan demikian maka orang-orang pajang dan demak yang berada di atas dinding harus membagi perhatian mereka. Apalagi ketika prajurit mataram dari pasukan khusus di luar sempat juga memasang tangga dan memanjat pula. Dengan demikian, maka hambatan bagi para prajurit mataram yang akan membuka pintu gerbang dari luar itu pun menjadi jauh berkurang meskipun pertempuran diri belakang pintu gerbang itu sendiri masih terjadi dengan sengitnya. Ki Itu Menggungwila Dipa yang mengetahui bahwa orang-orang dalam kelompok kecil yang ingin menyusup di antara para prajurit pajang dan demak itu adalah orang-orang pilihan, benar-benar telah mempersiapkan diri. Ia tidak mengenal sebagian dari mereka. Tetapi ia tahu bahwa untara dan seorang pengawalnya adalah orang pilihan karena mereka dapat lolos dari tangan orang-orang yang dipilihnya untuk membunuhnya ketika untara kembali dari pajang ke mataram. Namun dalam pada itu, sebelum Ki Wila Dipa benar-benar bertemu dengan untara atau dengan agung sedayu atau sabung sari, karena sekelompok kecil orang-orang pilihan dari tanah perdikan menoreh belum sempat mencapai pintu gerbang, maka terdengar drag yang memekatkan telinga. Di luar pintu gerbang, dilindungi oleh lantaran-lantaran anak panah, lembing dan bahkan mereka yang sempat memanjat dinding, maka sekelompok orang telah mengangkat sebuah kayu balok yang besar dan panjang. Dengan berlari kencang sebagai ancang-ancang, maka mereka membenturkan balok kayu itu ke arah pintu gerbang. Betapapun kuatnya pintu gerbang dan selaraknya yang besar, namun ketika benturan itu dilakukan beberapa kali, maka selarak pintu gerbang itu pun mulai retak. Gila-geram Ki Wila Dipa tahan, agar pintu itu tidak terbuka. Tanda petik. Namun dalam pada itu untara yang mendengar dan kemudian mengetahui bahwa selarak pintu yang besar itu mulai retak telah memberi peringatan kepada kawan-kawannya untuk berhati-hati. Sebaiknya kita menunggu sejenak berkata untara kita dapat bertempur dalam jarak tertentu. Mudah-mudahan selarak itu benar-benar akan pecah. Tanda petik. Kawan-kawannya pun mengerti. Karena itu, maka mereka telah menahan diri untuk tidak mendesak maju. Tetapi mereka telah bertempur di tempat melawan para prajurit pajang dan demak yang datang menyerang. Sebenarnya lah, ketika hentakan balok kayu yang besar dan panjang itu diulangi lagi dengan ancang-ancang yang cukup jauh, maka selarak pintu gerbang itu pun mulai bergetar. Selarak pintu yang retak pun menjadi semakin retak, sehingga akhirnya selarak pintu itu pun telah runtuh. Dengan rak yang diiringi oleh sorak yang gemuruh maka pintu gerbang itu perlahan-lahan telah terbuka. Kehadiran pasukan tanah perdikan menoreh dan sekelompok para prajurit dari pasukan khusus serta pasukan berkuda telah mampu memperkecil hambatan dari pasukan pajang dan demak, terutama yang berada di atas dinding, sehingga memungkinkan mereka memecahkan pintu gerbang yang kuat itu. Sejenak kemudian, maka sebagaimana air yang menderu di atas bendungan yang pecah, maka pasukan metram pun telah mendorong pasukan pajang dan demak. Tanpa dapat ditahan lagi, maka mereka telah mendesak maju, sementara pasukan tanah perdikan menoreh dan sekelompok kecil pasukan khusus serta pasukan berkuda yang dipimpin oleh kiprana wangsa berusaha untuk menyesuaikan diri. Dengan demikian, maka telah terjadi hiruk-pikuk di pintu gerbang itu. Para prajurit pajang dan demak pun telah dengan susah payah menyusun diri. Mereka pun terdiri dari prajurit-prajurit yang berpengalaman, sehingga mereka berhasil memantapkan kembali pasukan mereka. Semen cara itu. Pajang benar-benar telah melepaskan semua orang yang dianggapnya tidak berharga ke dalam medan. Terutama orang-orang yang telah diambilnya dari bilik-bilik hukuman. Namun pasukan Mataram cukup kuat untuk mendesak mereka. Perlahan-lahan pasukan Mataram berhasil membangunkan landasan berpijak bagi pasukannya. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang sengit di dalam lingkungan kota pajang. Pasukan Mataram yang kuat, serta pasukan berkuda pajang yang berpihak kepada Mataram, perahan-lahan telah mendesak pasukan pajang dan demak selangkah demi selangkah surut. Dalam pada itu, hampir bersamaan waktunya, ternyata pasukan sangkal putung pun telah mampu memecahkan pintu gerbang. Pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang sempat datang membantunya dari dalam dinding telah memperkecil perlawanan pasukan pajang dan demak sebagaimana terjadi di pintu gerang utama. Meskipun tidak sedasyat pertempuran di gerbang utama, namun pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh juga mengalami perlawanan yang gigih. Para prajurit pajang dan lebih-lebih para prajurit demak yang berada di pajang telah bertempur dengan tekat yang mantap. Dengan demikian, maka pertempuran yang terjadi di dalam kota pajang di segala medan menjadi semakin dasyat. Kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kemampuan yang mungkin dapat mereka kerahkan. Mereka tidak mau mengalami kesulitan di dalam pertempuran itu karena kelengahan dan kelambatan. Karena itu, maka kedua belah pihak berusaha untuk dengan cepat mengatasi kemampuan lawannya. Dalam pada itu, ketika pasukan Mataram sebagian besar telah memasuki kota pajang, maka ternyata bahwa kekuatan Mataram masih berada di atas kekuatan pasukan pajang dan demak. Perlahan-lahan pasukan Mataram berhasil mendesak pasukan pajang yang menarik pasukannya menuju ke pintu gerbang halaman istana pajang. Mereka berusaha untuk mempersempit medan sehingga mempersempit pula daerah benturan antara kedua pasukan itu. Namun dalam pada itu, pasukan Mataram dengan kewaspadaan yang tinggi masih tetap mengawasi setiap jengkal dinding kota pajang. Selain memasuki kota, mereka pun mendapat perintah agar tidak seorang pun yang dapat lepas dari tangan mereka. Mereka harus berhasil menangkap Kitu Menggungwila Dipa yang telah mencoba membunuh utusan panembahan senapati. Karena itu, maka di setiap pintu gerbang yang ditinggalkan oleh pasukan pajang dan demak masih tetap diawasi oleh pasukan Mataram, di samping pengawasan atas dinding di seputar kota. Sementara itu, ternyata Kitu Menggungwila Dipa masih tetap berada di antara pasukannya. Ketika pasukan induknya telah terdesak semakin jauh, maka ia pun telah memerintahkan sekelompok prajuritnya untuk menyiapkan tempat bagi pasukannya yang akan memasuki pintu gerbang dinding halaman istana. Sementara itu pasukan pengawal harus mempersiapkan diri. Pasukan Mataram mungkin akan berhasil mendesak pasukan pajang dan demak memasuki halaman istana. Dalam keadaan yang demikian, maka pasukan pengawal khusus yang terdiri dari orang-orang pilihan harus turun ke Medan. Tidak ada pilihan lain bagi mereka, selain bertempur dan dengan kemampuan mereka yang rata-rata melampaui kemampuan prajurit kebanyakan, maka mereka akan dapat membantu kekuatan payang dan demak untuk bertahan bahkan mengusir pasukan Mataram. Sebenarnya lah bahwa pajang dan demak telah berusaha untuk menarik diri melalui empat pintu gerbang halaman istana. Sementara itu sekelompok pasukan telah mempersiapkan pintu gerbang yang akan dilalui oleh pasukan pajang dan demak. Sedangkan pasukan itu pun telah mempersiapkan pula sekelompok prajurit yang akan berada di atas dan di sebelah menyebelah pintu gerbang. Mereka akan menghambat pasukan Mataram yang akan mendesak pasukan pajang dan demak setelah mereka masuk ke dalam pintu gerbang. Ternyata bahwa pasukan pengawal khusus yang telah mendapat keterangan tentang pasukan pajang dan demak telah mempersiapkan diri. Tetapi jumlah mereka pun cukup banyak, sehingga mereka dapat membagi para pengawal khusus itu pada keempat pintu gerbang. Mereka segera memanjat dinding dan bersiap dengan bukan saja anak panah dan leming, tetapi mereka justru lebih percaya kepada pisau-pisau yang dapat mereka lontarkan dengan bidikan yang lebih cepat dari bidikan anak panah, meskipun harus ditunggu sampai jarak yang lebih dekat. Bahkan seandainya lawannya berusaha untuk menyembunyikan diri di balik perisai sekalipun. Asal saja masih ada bagian tubuhnya yang nampak, maka yang nampak itu masih akan dapat dikenainya, menyusup di antara lindungan perisainya. Namun dalam pada itu telah terjadi ketegangan di dalam istana. Kang Jeng Adipati yang mengikuti perkembangan keadaan terus-menerus lewat beberapa orang petugas yang mengamati keadaan, telah menjadi cemas juga. Ternyata bahwa Kitu Menggungwila Dipa telah salah menilai kekuasaan Mataram dan kekuasaan Pajang Jeng diperkuat oleh Demak. Tetapi seandainya pasukan berkuda tidak berhianat maka hamba kira, pintu gerbang samping itu tidak akan pecah Kang Jeng Adipati berkata salah seorang senapati pasukan pengawal khususnya. Kenapa tidak seorang pun di antara para petugas sandi yang dapat menyadap rencana penghianatan pasukan berkuda itu geram Kang Jeng Adipati? Itulah yang membuat hamba geram jawab senapati itu. Kemudian katanya tetapi Kang Jeng Adipati tidak usah cemas. Kitu Menggungwila Dipa mempunyai kemampuan yang luas menanggapi setiap keadaan. Ternyata dalam persoalan inipun Kitu Menggung cepat mengambil sikap. Sekelompok prajurit telah diperintahkan untuk mempersiapkan diri menyongsong pasukan Pajang Jeng akan mundur memasuki gerbang halaman istana. Semen cara itu, pasukan pengawal khusus yang tidak tertembus oleh kekuatan yang manapun sudah dipersiapkan pula. Apakah artinya pasukan Mataram jika mereka sudah berhadapan dengan pasukan pengawal khusus? Tanda petik. Kang Jeng Adipati Pajang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia merasa sangat kecewa terhadap Pangeran Benawa yang berkuasa di Jepang, karena Pangeran Benawa sama. Sekali tidak menanggapi permintaannya untuk mengirimkan pasukan yang akan dapat memperkuat kedudukan Pajang. Hampir di luar sadarnya Kang Jeng Adipati itu bergumam. Aku tidak dapat mengerti, kenapa Adimas Pangeran Benawa tidak mau bekerja sama dengan Pajang untuk menghancurkan Mataram. Jika penembahan Senapati tidak merebut tahta dari Pajang ke Mataram, maka Pangeran Benawalah yang sebenarnya berhak atas tahta Pajang. Tanda petik. Senapati yang menghadapi itu pun kemudian menyaut. Ampun Kang Jeng Adipati. Jepang tidak akan berarti apa-apa bagi kita selain hanya akan mempersulit kedudukan saja. Karena itu justru beruntunglah kita bahwa Jepang tidak melibatkan diri ke dalam persoalan ini sehingga Pangeran Benawa Kelak tidak akan dapat menuntut apapun juga kepada Kang Jeng Adipati. Bahkan Kelak, Jepang itu pun akan dapat dihapuskan pengaruhnya, sehingga tidak akan mengganggu kedudukan Kang Jeng Adipati. Tanda petik. Kang Jeng Adipati Pajang tidak menjawab. Tetapi nampak kebimbangan masih saja membayang di wajahnya. Namun demikian Senapati itu pun tidak berbicara lagi. Ia takut jika kemudian kata-katanya justru tidak berkenan di hati Kang Jeng Adipati. Dalam pada itu pertempuran pun masih terjadi dengan sengitnya. Perlahan-lahan, masih dalam kesatuan yang utuh, pasukan Pajang dan Demak menarik diri. Jalan sudah dipersiapkan, sementara sebagian dari mereka yang telah mendahului serta pasukan pengawal khusus telah siap melindungi mereka jika mereka memasuki regol yang kemudian akan diselarak dari dalem. Pasukan Mataram berusaha mencegah penarikan diri yang cermat itu. Tetapi ternyata tidak berhasil. Perlahan-lahan tetapi pasti, pasukan Pajang dan Demak telah memasuki pintu gerbang halaman istana dan kemudian diselarak dari dalam. Pasukan Mataram memang terhambat oleh perlindungan pasukan yang memasuki gerbang itu lebih dahulu, dibantu oleh para pengawal khusus yang memiliki kemampuan melampaui para prajurit kebanyakan. Ketika pintu gerbang diampat penjuru itu telah tertutup maka pasukan Mataram baik pasukan khususnya, maupun para prajuritnya yang berada di Jatianum atau yang telah ditarik dari beberapa daerah, serta para pengawal tanah perdikan minoreh dan kademangan sangkal putung, terpaksa menghentikan pengejaran. Pintu gerbang telah tertutup rapat diselarak dengan pengawalan yang sangat kuat. Apalagi matahari telah menjadi semakin rendah di ujung barat. Pasukan Mataram tidak bersiap-siap untuk memecahkan pintu-pintu gerbang itu berkata salah seorang perwira alat-alat yang ada telah ditinggal di pintu gerbang yang memasuki kota. Tanda petik. Laporan itu akhirnya sampai kepada Panglima Pasukan Mataram yang memimpin serangan itu. Kilurah Beranjangan Untuk sementara kita menarik diri berkata Kilurah, sebentar lagi senja akan turun. Sebaiknya beberapa orang tertentu mencari tempat yang paling baik untuk malam nanti. Namun demikian, kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Ada beberapa kemungkinan dapat terjadi. Pasukan Pajang dan Demak akan dapat mengambil sikap yang menyimpang dari paugeran perang. Mereka dapat keluar di malam hari dan menyerang kita. Kemudian melarikan diri kembali masuk pintu gerbang. Sedang kemungkinan lain yang tidak boleh terjadi, malam nantik itu menggungwila dipa tidak boleh hilang dari dalam kepungan. Karena itu, tidak seorang pun yang boleh keluar dari dinding kota. Tanda petik. Para perwira pun menyadari tugas mereka masing-masing. Karena itu maka mereka pun telah mempersiapkan pasukan mereka untuk menarik diri dari medan dan beristirahat. Namun dalam pada itu, mereka telah menunjuk orang-orang yang kaha usus untuk mencari tempat-tempat beristirahat. Tidak harus baik, tetapi harus memungkinkan mengamankannya. Demikian, ketika saatnya tiba, maka telah terdengar suara isyarat menggema di seluruh kota. Pasukan Mataram pun kemudian perlahan-lahan bergeser surut meninggalkan pintu-pintu gerbang dan dinding istana. Ternyata setiap kelompok telah mendapatkan tempatnya masing-masing. Ada yang di Banjar Padukuhan, ada yang di rumah-rumah yang cukup besar dan berhalaman luas, ada yang mendapat tempat pada barak-barak termasuk barak pasukan berkuda sendiri. Dan tempat-tempat lain yang memungkinkan. Namun dalam waktu singkat, para penghubung telah dapat mengetahui semua tempat yang dipergunakan tanpa ada yang terlampaui. Kilurah beranjangan dan para pemimpin dari segala unsur yang ada di dalam pasukan Mataram telah menentukan tempat bagi pimpinan pasukan Mataram. Tempat yang harus diketahui oleh semua perwira dan penghubung, karena dari tempat itulah semua kebijaksanaan pertempuran itu akan diatur. Namun dalam pada itu, semua prajurit Mataram telah menerima perintah untuk tidak melepaskan kewaspadaan. Setiap saat mereka harus siap untuk bertempur. Juga malam hari. Karwene itu maka setelah makan dan membenahi diri maka para prajurit telah berbaring berserakan di tempat-tempat yang telah ditentukan, sambil memeluk senjata masing-masing apapun wujudnya, perisai dan pedang, bombak, terisula, canggah, kapak dan jenis-jenis senjata yang lain menurut kemampuan para prajurit itu sendiri. Karena di medan perang yang sebenarnya mereka dituntut untuk mampu mengerahkan tingkat tertinggi dari kemampuan dan ilmu senjata masing-masing. Tetapi di antara mereka, para penjaga hilir mudik di tempat lugas masing-masing. Bergantian mereka mengawasi keadaan. Sementara itu, petugas-petugas khusus telah mengitari seluruh medan untuk menolong kawan-kawan mereka yang terluka dan mengumpulkan mereka yang terbunuh di peperangan. Sementara itu, pasukan Mataram sama sekali tidak mengganggu tugas yang sama dari orang-orang pajang dan demak, meskipun mereka telah keluar dari pintu gerbang halaman istana dengan obor-obor di tangan. Silahkan para petugas dari Mataram justru telah mempersilahkan mereka yang ditemui di bekas harna yang luas itu. Tanda petik Jika ada yang terlampaui, tolong rawat kawan-kawan kami yang terluka berkata para petugas dari pajang. Kami tidak akan melepaskan kemanusiaan kami. Jawab orang Mataram siapapun yang memerlukan pertolongan, akan kami tolong sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Tanda petik Terima kasih jawab orang-orang pajang. Namun sebenarnya lah orang-orang pajang harus bekerja keras untuk mengangkut kawan-kawan mereka yang terluka dan tersebar di seluruh kota ke dalam dinding halaman. Namun tugas itu mereka lakukan juga. Namun dalam pada itu, setiap prajurit, Mataram yang bertugas menjadi sangat berhati-hati. Mungkin di antara mereka terdapat orang yang bernama Wiladipa. Namun sampai batas waktunya orang-orang pajang itu ditarik memasuki regol halaman istana, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Orang-orang pajang sekedar melakukan tugas kemanusiaan atas kawan-kawan mereka tanpa menimbulkan persoalan lain. Dengan demikian maka para perwira Mataram dari segala unsur menganggap bahwa Ki Wiladipa tentu masih berada di dalam kota, kecuali jika orang itu terbunuh di luar pengetahuan para prajurit Mataram. Ki itu menggung Wiladipa tentu memiliki kelebihan dari prajurit kebanyakan, sehingga ia tidak akan terlalu mudah untuk terbunuh di pertempuran yang betapapun ganasnya. Karena itu, maka perintah kilurah berang jangan masih tetap dijalankan oleh setiap prajurit Mataram dari segala unsurnya. Tidak seorang pun yang akan dapat lolos meninggalkan kota yang kemudian dipersempit seluas halaman istana saja. Sementara itu, kilurah beran jangan masih sempat pula untuk mengadakan pembicaraan dengan beberapa orang yang bertanggung jawab atas unsur-unsur yang ada di lingkungan pasukan Mataram, Hanya sekedar untuk menyesuaikan agar Mirka dapat tetap memelihara langkah-langkah mereka, karena perjuangan mereka telah mendekati babak terakhir. Jika Mirka mampu memecahkan gerbang halaman yang manapun dari keempat pintu gerbang istana, maka mereka akan dapat memasuki istana. Namun tugas itu adalah tugas yang amat berat, karena dibalik dinding halaman istana itu, penuh dengan prajurit pajang dan demak yang siap untuk bertempur mati-matian. Seakan-akan setiap jengkal tanah akan dipertahankan oleh seorang prajurit yang bersedia mati untuk itu. Malam itu, semua persiapan telah dilakukan sebaik-baiknya. Para prajurit Mataram telah mempersiapkan alat-alat yang akan mereka pergunakan untuk memecahkan pintu gerbang istana. Sementara itu, mereka juga menyiapkan tangga-tangga yang akan mereka pergunakan untuk mencoba memanjat dinding halaman apabila memungkinkan. Tengah malam, maka semua persiapan dan usaha untuk menyingkirkan setiap orang yang terluka dan mengumpulkan mereka yang terbunuh di peperangan telah dianggap selesai. Semua orang harus benar-benar beristirahat sebaik-baiknya, kecuali beberapa orang saja yang masih harus bertugas dengan penuh kewaspadaan. Di pintu-pintu gerbang dan setiap jarak tertentu di seputar dinding istana dan di seputar dinding kota, agar tidak seorang pun dapat lolos. Demikianlah, maka ternyata para prajurit dari kedua belah pihak, betapapun ketegangan mencengkam, namun mereka sempat juga melepaskannya dan dengan nyenyap tidur mendekur, meskipun ada juga satu-dua orang yang gelisah. Tetapi pada keadaan yang demikian, maka hampir setiap orang di dalam pasukan kedua belah pihak, merasa bahwa tidak akan ada kemungkinan lain daripada bertempur. Membunuh atau dibunuh, sehingga dengan demikian maka mereka tidak lagi dibayangi oleh kegelisahan lagi. Demikianlah, waktu bergeser setapak demi setapak. Malam pun menjadi semakin dalam menjelang fajar. Kesibukan mulai nampak pada kedua belah pihak ketika mereka yang mempersiapkan makan dan minum bagi para prajurit itu pun mulai menyalakan api. Ketika langit menjadi semakin terang, maka pasukan di kedua belah pihak pun telah bersiap. Kilurah Beranjangan telah mengadakan pertemuan sekali lagi dengan para pemimpin. Ia memberikan perintah-perintah terakhir sebelum pasukannya mulai bergerak. Karena menurut perhitungan dan harapan Kilurah Beranjangan, maka pada hari itu mereka akan dapat memecahkan gerbang di dinding halaman. Jangan kalian usik Kang Jeng Adipati pajang, karena bagaimanapun juga, Kang Jeng Adipati adalah masih kadang sendiri berkata Kilurah Beranjangan segala sesuatunya akan kami serahkan kepada panembahan senapati sendiri. Demikian juga kalian berhasil menangkap orang yang bernama Kitu Menggungwil Adipa. Orang itu jika mungkin dapat ditangkap hidup. Biarlah panembahan senapati pulilah yang memberikan hukuman kepadanya, karena ia sudah menghina panembahan senapati dengan mencoba membunuh utusannya. Semen cara itu, sekelompok prajurit khusus yang sudah ditunjuk harus mengamankan gedung pusaka dan gedung perbendaharaan. Panembahan senapati sendiri pulilah yang akan menentukan, pusaka-pusaka manakah yang akan dibawa ke Mataram dan yang manakah yang akan tetap berada di pajang. Mungkin panembahan senapati harus berbicara lebih dahulu dengan Pangeran Benawa, karena meskipun Pangeran Benawa tidak menerima kedudukan sebagai Sultan di pajang, namun ia adalah putra Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya yang lahir laki-laki yang sebenarnya berhak menggantikan kedudukannya. Tetapi jika tidak itu adalah karena kehendaknya sendiri. Para senapati pun menjadi jelas, apa yang harus mereka lakukan jika mereka nanti memasuki halaman istana. Sebagai kelengkapan pesannya, maka Kilurah pun berkata kalian adalah prajurit-prajurit Mataram yang berlandaskan sikap seorang kesatia, karena itu, kalian tidak boleh bersikap. Sewenang-wenang atas lawan kalian yang sudah kalian kalahkan. Kalian juga tidak boleh menyentuh semua harta benda yang ada di dalam isana pajang, karena itu bukannya hak kalian. Panembahan senapati pun tidak menghendaki menaklukan pajang sebagaimana perang antara dua kekuatan yang memang saling bermusuhan. Tetapi yang dilakukan adalah sekedar peringatan dari keluarga sendiri terhadap anggauta keluarga yang lepas dari kebijaksanaan. Baik Kilurah jawab seorang senapati kami akan berusaha untuk mengendalikan setiap orang dalam pasukan kami sebagaimana Kilurah kehendaki. Tanda petik. Demikianlah, maka sebelum matahari terbit, para senapati telah berada di dalam pasukan masing-masing. Mereka pun telah bersiap untuk melakukan serangan pada tahap-tahap terakhir. Mereka berharap bahwa pada hari itu mereka akan dapat menyelesaikan tugas mereka yang berat. Sementara itu, untuk mengendalikan para prajurit di dalam setiap unsur pasukan Mataram, maka setiap kepala kelompok telah memberikan pesan-pesan sebagaimana mereka dengar dari para senapati yang tumimbal. Setiap pemimpin kelompok berkata kepada pasukannya, Kita harus memegang sifat seorang kesatria. Jangan menodai nama Mataram dengan sikap dan tingkah laku yang tidak pantas bagi seorang kesatria. Dengan demikian, maka para prajurit di dalam setiap kelompok itu pun mempunyai pegangan yang sama, karena Mereka mempunyai pengertian yang sama tentang sifat-sifat seorang kesatria. Demikianlah, pada saatnya maka isyarat pun telah berbunyi. Satu kali, setiap orang harus sudah berada di tempatnya. Dua kali bersiap-siap dan ketika terdengar isyarat untuk ketiga kalinya, maka pasukan pun mulai bergerak. Dengan tekat yang bulat untuk memecahkan pertahanan lawan, maka pasukan Mataram maju mendekati dinding halaman istana. Namun mereka pun sadar, bahwa di dalam dinding itu terdapat pasukan pengawal khusus yang terkenal. Sebagian besar mereka adalah orang-orang demak yang memiliki kemampuan melampaui orang kebanyakan. Seperti yang telah terjadi, maka pasukan Mataram telah dibagi sesuai dengan asal mereka masing-masing sehingga dengan demikian maka mereka akan dapat bekerjasama dengan baik. Namun dalam keseluruhan pasukan Mataram itu benar-benar telah mengepung halaman istana. Sementara di pintu-pintu gerbang telah terjadi pemusatan-pemusatan pasukan yang akan memecahkan dinding halaman. Tetapi pasukan pajang pun telah mengadakan pemusatan-pemusatan di atas dan di seputar gol. Mereka telah siap dengan segala macam senjata lontar. Bukan saja anak panah dan lembing, tetapi pasukan pengawal khusus telah siap dengan pisau-pisau-pisau kecil mereka yang dapat mereka lontarkan dengan daya bidik yang tidak akan pernah meleset dari sasaran yang dikehendaki. Ketika pasukan Mataram telah mulai membentur dinding dan pintu gerbang maka pertempuran pun telah mulai. Anak panah berterbangan ke kedua arah. Demikian pula lembing yang tajam. Sementara para prajurit dari pasukan pengawal khusus telah siap untuk melakukan tugas mereka dengan satu pegangan bahwa tidak ada pasukan manapun juga yang mampu menembus pertahanannya, sejenak kemudian maka pertempuran pun telah membakar setiap jengkal tanah dan dinding halaman. Namun tekanan dan pertahanan yang terberat berada di sekitar pintu-pintu gerbang. Para prajurit dan pasukan pengawal khusus benar-benar memiliki daya tempur yang sangat besar. Dengan demikian maka pasukan Mataram telah mengalami kesulitan untuk memecahkan gapura-gapura yang ada di dinding halaman itu. Satupun di antara gapura yang ada di ampatarah itu tidak dapat didekatinya. Gelondong kayu yang besar yang sudah diangkat dan siap dibenturkan ke pintu gerbang telah kandas karena pertahanan yang tidak tertembus. Hujan anak panah dan lembing yang dilontarkan oleh para prajurit dari pasukan khusus tidak dilakukan. Sebagaimana prajurit-prajurit yang lain? Prajurit-prajurit yang lain sekedar hanya melontarkan anak panah dan lembing ke arah pasukan Mataram. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus benar-benar telah membidik. Mereka yang melindungi dirinya dengan persiapan masih juga dapat dikenainya. Jika yang nampak adalah sikunya, maka sikunya lah yang terkena anak panah. Sedangkan jika yang masih nampak adalah jari-jari kakinya, maka jari-jari kakinya itulah yang terkena anak panah. Bahkan semakin dekat, yang menyusup di antara perisai-perisai itu bukan saja anak panah dan lembing, tetapi juga pisau-pisau kecil mereka. Dengan demikian maka pasukan Mataram menjadi semakin berhati-hati. Selapis pasukannya yang melindungi kawan-kawannya dengan anak panah seakan-akan tidak berarti apa-apa. Bahkan para prajurit dari pasukan khusus pajang itu ada yang sempat berdiri di atas dinding, sambil berteriak marilah orang-orang Mataram. Apa yang dapat kau lakukan dengan permainanmu yang buruk itu? Berapa orang kawanmu yang akan kau korbankan di muka pintu gerbang ini? Para senapati dari Mataram menjadi berdebar-debar. Namun dalam pada itu, pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan menoreh telah mengambil sikap. Terdengar kilurah beranjangan sendiri meneriakan aba-aba pasang gelar kura-kura. Sekelompok pasukan khusus yang bersenjata perisai telah berkumpul. Dengan cepat mereka telah memasang satu gelar yang terlalu khusus. Gelar yang tidak banyak dikenal, tetapi seolah-olah secara khusus telah dikembangkan oleh pasukan khusus Mataram di tanah perdikan menoreh. Gelar itu kemudian merupakan bentuk yang sangat tertutup. Yang nampak adalah perisai-perisai yang besar yang saling berhubungan rapat, sehingga tidak ada selubang jerumpun yang akan dapat disusupi oleh anak panah dan bahkan pisau-pisau kecil. Sementara itu di dalam gelar itu, telah bersembunyi sekelompok orang yang membawa gelondong kayu yang besar dan panjang yang akan mereka benturkan pada pintu gerbang. Gerakan yang aneh itu telah membuat pasukan pengawal khusus dari pajang menjadi marah. Mereka tidak lagi menghujani pasukan yang mempergunakan gelar yang aneh itu dengan anak panah dan lembing, bahkan pisau-pisau kecil. Tetapi mereka kemudian menyerang gelar itu dengan batu-batu besar yang digulingkan di bibir dinding di atas regol. Para prajurit dari pasukan khusus mencoba bertahan. Sementara di dalam gelar itu telah terjadi gerakan-gerakan yang keras karena sekelompok prajurit mencoba memecahkan gerbang-gerbang dengan gelombang kayu, betapapun sulitnya, karuene ruang gerak yang sangat sempit. Namun dalam pada itu, ternyata seorang senapati dari pasukan pengawal itu melihat betapa pasukan Mataram telah mempergunakan gelar yang aneh. Karena itu, maka mereka pun harus melawan gelar itu dengan karu yang khusus pula. Yang kemudian berdiri di atas gerbang itu adalah Kitu Menggungwila Dipa sendiri. Dengan wajah yang merah menihon kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya, ia pun berkata kepada senapati pasukan pengawal khusus jika kalian tidak dapat memecahkan gelar itu. Bagaimana pendapat Kitu Menggung? Bertanya senapati itu. Kalian memiliki kemampuan di atas orang kebanyakan. Marilah bersama aku memecahkan gelar yang gila itu. Jawab Kitu Menggung. Senapati itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Baik Kitu Menggung marilah. Kita pecahkan gelar yang gila itu. Kitu Menggungwila Dipa pun kemudian mengambil anak panah dan busurnya, sebagaimana dilakukan oleh senapati itu. Dengan wajah yang tegang senapati itu berkata mudah-mudahan aku memiliki kekuatan sebagaimana dimiliki oleh Kitu Menggung meskipun barangkali berbeda bentuknya. Jika kau tidak mampu memecahkan gelar itu, maka sebaiknya kau meletakkan jabatanmu berkata Kitu Menggung. Sejenak kemudian maka Kitu Menggungwila Dipa itu pun telah melontarkan satu di antara anak panahnya. Ternyata akibatnya sangat mengejutkan. Sentuhan anak panah itu pada perisai pasukan khusus Mataram, telah melontarkan bunga api yang memercik ke segala penjuru. Ternyata bahwa yang nampak itu hanya sekedar salah satu akibat saja dari benturan anak panah yang dilontarkan oleh Kitu Menggungwila Dipa. Akibat yang lain, yang ternyata sangat menentukan adalah kekuatan ilmu Kitu Menggung yang menjalar lewat anak panah yang dilontarkan dan kemudian menusuk ke dalam perisai prajurit Mataram dari pasukan khusus itu. Perisai baja itu rasa-rasanya bagaikan telah dipanggang di atas bara. Perlahan-lahan perisai itu menjadi panas. Akibat itu memang sangat mengejutkan. Tetapi pada satu lapis tertentu kenaikan panas itu pun berhenti. Prajurit Yangmi megang perisai itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa masih mampu mengatasi panah itu dengan daya tahan tubuhnya. Namun yang tidak diduga-duga, sekali lagi anak panah Kitu Menggungwila Dipa mengenai perisai itu. Dengan demikian maka panas sudah hampir menurun itu telah meningkat semakin tinggi. Gila geram prajurit itu panas ini tidak tertahankan lagi. Ada apa? Bertanya kawannya. Namun ternyata bahwa anak panah Kitu Menggungwila Dipa mengenai dua-tiga perisai yang lain. Setiap kali bidikannya diulangi dan ternyata bahwa Kitu Menggungwila Dipa mengenai perisai yang telah pernah disentuh oleh anak panahnya. Sementara senapati pasukan pengawal khusus pajang itu memergunakan anak panah pula untuk menggugurkan gelar lawannya. Dengan menghentakan ilmunya, senapati itu telah melontarkan anak panahnya. Akibat yang timbul memang berbeda. Anak panah itu tidak membuat perisai lawannya menjadi panas. Tetapi perisai itu bergetar dengan kerasnya. Seolah-olah segumpal batu hitam yang runtuh dari lereng bukit telah menimpannya. Prajurit yang perisainya terkena anak panah senapati itu mengaduh. Dengan nada keheranan ia berkata gila. Batu sebesar apakah yang telah dilemparkan ke perisaiku? Namun kawannya tidak sempat menjawab, karena anak panah berikutnya telah mengenai perisai kawannya itu. Dengan demikian, maka gelar kura-kura yang aneh itu menjadi goncang. Beberapa orang menjadi sakit karena goncangan kekuatan yang tidak tertahankan. Pemimpin dari gelar itu semula tidak menyadari apa yang terjadi. Tetapi ketika gelarnya menjadi rusak maka ia pun telah meneriakan aba-aba, agar pasukannya itu ditarik undur. Gelar kura-kura yang aneh itu pun kemudian bergerak mundur. Bahkan sebagian dari mereka terpaksa tertinggal, karena pada saat-saat yang sulit, anak panah lawannya berhasil mengenainya. Bukan anak panah itu menggung dan senapati yang mampu menggetarkan perisai pasukan khusus Mataram itu mundur, tetapi anak panah dari para pengawal yang mengejar saat-saat pasukan Mataram ditarik. Gelurah yang melihat gelarnya itu mundur, telah memang gel pemimpin gelar itu. Namun kemudian dari beberapa orang prajuritnya kilurah mengetahui apa yang telah terjadi. Gila geram kilurah tetapi kita tidak boleh gagal lagi. Namun dalam pada itu, matahari pun telah melewati puncaknya. Pasukan Mataram yang terdiri dari para pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan para pengawal dari Sangkal Putung pun tidak mampu memecahkan pintu gerbang di sisi yang lain. Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Maka kilurah pun segera memanggil beberapa orang senapati terpenting, untara. Ki Gede Menoreh, Suandaru dari unsur yang berbeda serta Agung Sedayu. Para senapati pajang telah mempergunakan ilmu yang sangat tinggi berkata kilurah. Tetapi kita tidak boleh berputus asa berkata Suandaru. Pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, hampir saja berhasil memecahkan pintu gerbang, kita memang tidak akan berhenti berkata kilurah. Tetapi yang terjadi itu mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi langkah-langkah kita selanjutnya. Kita harus memanfaatkan kemampuannya yang mi lebih kemampuan orang kebanyakan berkata Ki Gede. Kita habiskan hari ini berkata Agung Sedayu jika kita gagal, kita pertimbangkan care-care yang akan kita tempuh esok. Kita biarkan anak-anak kita menjadi sasaran anak panah dari pembidik-pembidik tepat dari pajang dan demak. Tanda petik. Bertanya kilurah. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu memang masuk akal. Namun kesulitan jawabnya kita harus berhati-hati. Kita berusaha untuk memanfaatkan perisai sebaik-baiknya tidak semua orang pajang dan demak mampu membakar perisai dan menggetarkan lengan orang-orang mataram. Sementara itu para pembidik tepat kita pun akan ikut membantu mereka. Jika terpaksa, maka kita akan mengambil jarak dari para pemimpin mereka yang tentu berada di gerbang inruk. Aku yakin hanya satu-dua di antara pemimpin-pemimpin Mirka sajalah yang mampu berbuat demikian. Tanda petik. Kilurah beran jangan mengangguk-angguk. Sementara Swandaru berkata aku masih akan mencoba. Aku kira kita akan dapat berbicara nanti setelah pertempuran ini di akhiri untuk hari ini. Tanda petik. Kilurah masih mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Tetapi jangan lengah. Kita berhadapan dengan ilmu yang tinggi. Bukan saja dalam gelar perang, tetapi secara pribadi mereka memiliki kekuatan yang sulit untuk dilawan. Tanda petik. Sementara itu, maka Swandaru dan Ki Gede pun segera kembali ke pasukan masing-masing. Sedangkan Agung Sedayu untuk sejenak masih berada bersama Kilurah. Dengan nada ragu Kilurah bertanya kepada Agung Sedayu bagaimana dengan Ki Ae Geling Sing? Tanda petik. Guru ada di sini Kilurah. Tetapi guru pernah berkata kepadaku bahwa guru sudah waktunya untuk mulai menyingkir dari arena seperti ini. Meskipun tidak dengan serta-merta. Jawab Agung Sedayu namun jika keadaan memang memaksa, mungkin aku akan dapat menanyakan kepada guru, setidak-tidaknya guru akan dapat memberikan petunjuk untuk mengatasinya. Kilurah mengangguk-angguk. Ia memang sudah mendengar niat Ki Ae Geling Sing untuk tidak melibatkan diri lagi dalam persoalan-persoalan seperti yang terjadi saat ini. Namun baik Agung Sedayu maupun orang-orang lain tidak tahu apa yang sebenarnya tersirat di hati Ki Ae Geling Sing. Kecuali ia memang ingin perlahan-lahan menarik diri dan mulai dengan satu kehidupan yang menjurus di hari-hari tuanya, maka ia ingin mendorong agar Agung Sedayu lebih cepat untuk berusaha menggantikan tempatnya. Menurut pengamatan Ki Ae Geling Sing, ilmu yang ada pada diri Agung Sedayu, baik kedalamannya maupun jenisnya, sudah pantas baginya untuk tampil menggantikannya. Hanya dalam keadaan tertentu saja, maka ia dapat keluar daripada pokan yang akan menjadi tempat tinggalnya. Aku memang sudah terlalu tua berkata Ki Ae Geling Sing kepada diri sendiri jika aku tidak mulai mendorong yang muda untuk menggantikan kedudukan orang-orang tua seperti aku, maka pada suatu saat akan terjadi kekosongan yang berbahaya. Tanda petik. Dalam pada itu, maka Agung Sedayu pun kemudian minta diri kepada Kilurah untuk sekali lagi mengamati medan. Ia masih akan berusaha untuk mencari pemecahan dari persoalan yang dihadapi oleh pasukan Mataram. Ia tidak ingin segera menyampaikan persoalan itu kepada gurunya. Hanya jika sudah tidak ada jalan lain, maka ia akan minta petunjuk apa yang sebaiknya dilakukannya. Bersama Kilurah beranjangan, maka Agung Sedayu pun kembali ke medan. Namun dengan tujuan yang berbeda. Kilurah berusaha untuk dapat melihat kemungkinan-kemungkinan lain di pintu gerbang-pintu gerbang samping. Mungkin dapat ditemukan jalan untuk memecahkan pintu gerbang itu. Tetapi jika ia mempergunakan gelar kura-kura, maka tentu akan terulang lagi kegagalan yang baru saja terjadi di pintu gerbang utama. Sementara itu, Agung Sedayu telah berada di pintu gerbang utama. Untara telah menenggelamkan diri ke dalam pasukannya. Namun pasukan Mataram benar-benar menemui kesulitan, sehingga hal itu mereka masih belum berhasil memecahkan pintu gerbang yang manapun, di sisi lain. Swandaru berusaha untuk dapat memecahkan pintu gerbang dengan cambuknya. Ia telah minta sebuah perisai kepada seseorang pengawal. Dengan perisai di tangan kiri untuk melindungi dirinya dari lontaran lembing dan anak panah. Maka ia mencoba untuk memecahkan pintu gerbang itu. Ledakan cambuknya memang mengejutkan seluruh medan di satu sisi. Para prajurit pajang dan demak terkejut mendengarnya. Bukan mereka pun menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat seseorang berusaha memecahkan pintu gerbang dengan sehelai cambuk. Namun ternyata usaha Swandaru tidak segera berhasil. Meskipun pintu gerbang itu bergetar, tetapi ternyata bahwa pintu gerbang itu benar-benar kokoh, sehingga cambuk Swandaru tidak dapat mematahkan selaraknya di bagian dalam. Sementara itu, maka serangan prajurit pajang dan demak seluruhnya seakan-akan terpusat kepada Swandaru. Meskipun sekelompok pengawalnya telah melindunginya dengan lontaran anak panah dan lembing, namun ternyata bahwa Swandaru tidak dapat-dapat bertahan terlalu lama. Ketika kakinya dan lengannya tergores ujung anak panah dan kemudian berdarah, maka ia pun mengumpas sambil bergeser mundur. Ternyata bahwa perisai yang dibawanya tidak dapat melindungi seluruh tubuhnya. Gila-geram Swandaru kemudian sambil mengusapi luka-lukanya dengan obat pemampat darah kita harus menemukan satu care untuk memecahkan pintu gerbang itu. Tanda petik. Tetapi bagaimanapun juga, Swandaru masih mempunyai pertimbangan bahwa ia harus berusaha namun dengan tidak memberikan korban yang tidak diperhitungkan. Di sisi lain, pasukan Tanah Perdikan Menorah pun tidak berhasil memecahkan pintu gerbang. Namun Ki Gede tidak dibakar oleh gelonjak perasaan yang melonjak-lonjak. Karena itu, maka ia memang tidak ingin dengan tergesa-gesa memecahkan pintu gerbang itu tanpa menghiraukan kemungkinan yang buruk yang dapat terjadi atas pasukannya. Di pintu gerbang utama, Agung Sedayu berdiri termangu-mangu di belakang pasukan yang sedang bertempur dengan anak panah dan lembing. Namun sejenak kemudian, maka Agung Sedayu pun telah berkisar. Ia tidak lagi merenungi pintu gerbang utama. Tetapi ia merenungi pintu gerbang samping yang sedang bertahan melawan pasukan Tanah Perdikan Menorah. Untuk beberapa saat Agung Sedayu termangu-mangu. Namun menurut perhitungannya, pintu gerbang samping yang lain pun tidak akan banyak berbeda dengan pintu gerbang yang sedang direnunginya itu. Pasukan pengawal khusus memang memiliki kemampuan yang luar biasa desis Agung Sedayu. Agaknya jika terjadi benturan pasukan seandainya Mataram berhasil memecah pintu gerbang, maka Mataram harus benar-benar mengerahkan segenap kemampuan yang mungkin dapat dituangkan di dalam pertempuran itu. Untuk beberapa saat Agung Sedayu masih tetap berdiri termangu-mangu tanpa berbuat sesuatu. Sementara itu, langit pun menjadi semakin buram, karena matahari menjadi semakin rendah. Tiba-tiba saja Agung Sedayu bergeser. Dimintanya sebuah busur dari salah seorang pengawal tanah perdikan. Selangkah ia maju. Beri aku anak panah berkata Agung Sedayu. Sejenak kemudian, di lambung Agung Sedayu telah tergantung endong dengan segenggam anak panah. Sejenak Agung Sedayu mengawasi para prajurit yang berada di atas dinding. Mereka bukan saja mampu membidik dengan cepat. Tetapi mereka mampu menangkis serangan anak panah dan lembing dengan busurnya. Mereka memang terlatih secara khusus berkata Agung Sedayu di dalam hatinya melampaui pasukan khusus Mataram di tanah perdikan menoreh. Namun sejenak kemudian Agung Sedayu telah memasang sebuah anak panah. Ketika ia siap menarik anak panah itu seorang mendekatinya sambil berkata tidak ada gunanya. Tanda petik. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Kau lihat. Anak panah yang dilontarkan oleh para pengawal tanah perdikan ini bagaikan hujan. Tetapi tidak satu pun dapat mengenai mereka meskipun mereka tidak berperisai berkata orang itu. Sebagian besar tubuhnya terlindung dinding jawab Agung Sedayu. Mereka mampu menangkis serangan anak panah dengan busurnya. Tidak perlu dengan perisai jawab orang itu. Wajah Agung Sedayu berkerut. Satu gejala kemunduran tekat yang menyala di hati para pengawal tanah perdikan. Karena itu, maka ia merasa wajib untuk meniupnya kembali. Sejenak Agung Sedayu termangu-mangu. Namun kemudian katanya lihatlah. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa mereka tidak memiliki ilmu setinggi sebagaimana kau duga. Tetapi kita sendirilah yang kurang bersungguh-sungguh, sehingga serangan-serangan kita tidak dapat mengenai sasaran. Orang ini tidak menjawab. Tetapi ia memang ingin membuktikan apa yang dapat dilakukan oleh Agung Sedayu, seorang yang dikenal memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Tetapi sasaran-sasaran yang dibidiknya itu pun bukan orang kebanyakan pula. Sejenak kemudian maka Agung Sedayu telah membidikan anak panahnya. Dengan nada rendah ia berkata orang yang berdiri di sisi pilar itu adalah orang yang sangat berbahaya. Aku akan mencoba membidiknya. Orang itu hanya kelihatan sebagian kecil dari tubuhnya itu. Bertanya orang yang berada di dekat Agung Sedayu. Kenapa tidak kau bidik orang yang berdiri dengan sombongnya di atas dinding dan mengibaskan setiap anak panah yang mengarah kepadanya. Orang yang berada di samping pilar itulah yang paling berbahaya di antara mereka berkata Agung Sedayu. Sebenarnya lah bahwa ia adalah seorang senopati dari pasukan pengawal khusus. Anak panahnya yang terlontar dari busurnya mempunyai daya dorong yang luar biasa. Jika anak panah itu menyentuh kulit betapapun tipisnya, kulit itu seakan-akan telah tergores oleh bara api yang menyala, yang membakar kulit daging sampai ke tulang. Sejenak kemudian maka anak panah Agung Sedayu itu pun telah lepas dari busurnya. Demikian cepatnya, melampaui kecepatan anak panah yang dilontarkan oleh orang-orang kebanyakan. Orang yang berdiri di sampingnya menjadi keheranan. Meskipun sasarannya sebagian besar tertutup oleh pilar dinding di sebelah pintu gebang, namun anak panah Agung Sedayu Sikan akan mempunyai mata pada ujungnya. Anak panah itu meluncur tanpa dapat dicegah oleh siapapun. Tidak mengenai tubuh orang yang hanya nampak sedikit di samping pilar itu, tetapi justru mengenai tangannya yang memegang busur dan siap melepaskan anak panah. Orang itu mengaduh. Busurnya terlepas dari tangannya yang telah dikoyak oleh anak panah Agung Sedayu. Sejenak kemudian orang itu telah hilang di balik pilar. Orang yang berdiri di samping Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan penuh keheranan ia bertanya apakahkah sengaja membidik tangannya dan mengenainya? Tanda petik. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia telah memasang satu lagi anak panah pada busurnya. Dipandanginya orang yang berdiri di atas dinding istana itu dengan saksama. Seorang prajurit pengawal yang memiliki keterampilan yang luar biasa. Ia mampu menangkis anak panah yang luncur ke arahnya dengan busurnya. Sementara itu, bidikannya seakan-akan tidak pernah luput dari sasaran, meskipun akibatnya tidak separah bidikan orang yang berada di sebelah pilar. Dengan tajamnya Agung Sedayu mengamati bumbung tempat anak panahnya yang tergantung di pinggangnya. Namun Agung Sedayu tidak ingin menyerang dengan tatapan matanya. Ia ingin menunjukkan kepada orang tanah perdikan menoreh itu, bahwa anak panah mereka pun sebenarnya masih sangat berguna.